Bunga di kaki Gunung Kawi Jilid 16. Barulah di gardu pertama kedua prajurit itu dapat meyakinkan diri mereka. Dari pemimpin prajurit yang bertugas di Regol, kedua prajurit itu mendapat beberapa penjelasan tentang kedatangan Mahisa Agni. Diberitahukannya pula bahwa Mahisa Agni datang bersama dua orang prajurit yang sudah mereka kenal dan yang mereka ketahui tugas-tugasnya pula. Maafkan kami, berkata kedua prajurit itu, kami bertugas di dalam halaman istana sehingga kami tidak mengetahui kehadiran tuan. Apabila demikian, marilah tuan kami antarkan ke seram di belakang istana di samping Regol itu tadi. Namun terpaksa tuan masih harus menunggu, sampai tuan mendapatkan izin masuk ke istana. Hal itu adalah di luar wewenang kami. Tetapi Mahisa Agni sudah kehilangan kesabaran. Kegelisahan dan kerisauan perasaannya sudah demikian tepatnya. Apalagi Mahisa Agni sendiri tidak yakin apakah ia dapat berhadapan dengan Candides sebagai seorang kakak? Sehingga ia menjadi semakin jemuh untuk menunggu di samping Regol, di dekat pintu seram di belakang. Maka jawabnya, aku sudah terlalu lama menunggu. Aku datang kemari bukan atas kehendakku, dan sekarang aku harus menunggu terlampau lama. Apabila nanti ada petugas lain yang melihat aku, pasti aku harus menjawab berbagai pertanyaan pula. Mungkin tuan sudah tidak akan terlalu lama menunggu. Aku sudah terlalu lama berdiri di samping Regol di dekat serambi itu. Mungkin aku sedang bersantap, sehingga beberapa emban yang melayaninya tidak berani menyampaikan permohonan kedua prajurit itu. Mereka harus menunggu beberapa saat. Aku sama sekali tidak memerlukan mereka, desis Mahisa Agni perlahan-lahan sehingga kedua prajurit itu tidak mendengarnya dengan jelas. Namun kemudian Agni itu berkata, aku akan kembali ke Panawijen. Tolong sampaikan kepada mereka, bahwa aku sudah kembali. Tuan, berkata salah seorang dari kedua prajurit itu cemas, kami minta maaf bahwa kami telah mengganggu tuan. Mungkin tuan kecewa atas perbuatan kami. Kami benar-benar tidak tahu siapakah tuan. Tidak, sahub Agni, aku tidak menyalahkan kalian. Kalian benar-benar sedang melakukan kewajiban kalian. Tetapi aku sudah jemuh untuk menunggu. Kedua prajurit itu menjadi bingung. Para penjaga regol pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap Mahisa Agni. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk menjegahnya, sebab mereka tidak tahu sampai seberapa jauh kepentingan Mahisa Agni hadir di Istana Tumapel. Namun kedua prajurit yang merasa menjadi penyebab langsung dari kejemuan Mahisa Agni itulah yang kini menjadi bertambah gelisah. Sehingga salah seorang dari mereka berkata, apakah tuan ingin menunggu di regol ini? Tuan dapat duduk dengan tenang. Biarlah kami berdua saja yang menunggu di samping regol di dekat seram di belakang. Nanti kami akan memanggil tuan apabila izin itu telah tuan dapatkan. Mahisa Agni menggeleng. Jawabnya, terima kasih. Aku akan pulang saja ke Panawijen. Ternyata prajurit-prajurit itu tidak lagi mampu menjegah, mereka tidak berani menahan Mahisa Agni dengan kekerasan, sebab mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Sehingga mereka kemudian hanya dapat memandangi debu yang mengepul di belakang derap kuda Mahisa Agni. Sesaat kemudian, hilanglah ia di belakang tabir kegelapan malam. Prajurit-prajurit itu menjadi gelisah. Mereka tidak tahu pasti, apakah mereka tidak bersalah karena melepaskan anak muda itu pulang. Namun apakah mereka dibenarkan seandainya mereka terpaksa menahan Mahisa Agni dengan kekerasan. Dalam serba ketidaktentuan itu, mereka kemudian melihat tiga bayangan berjalan tergesa-gesa ke regol pertama. Sepintas, para penjaga itu segera dapat mengenal, langkah kedua kawannya yang datang bersama Mahisa Agni sore tadi, beserta seorang embantua. Hati para penjaga dan kedua prajurit yang menyalakan lampu di regol tempat Mahisa Agni menunggu, menjadi berdebar-debar. Kedua prajurit itu merasa, seakan-akan merekalah yang menyebabkan Mahisa Agni itu kembali ke Panawijen. Kalau anak muda itu benar-benar diperlukan, maka mereka pasti akan mendapat marah dari aku tunggul ametung. Sial benar kita kali ini, desis salah seorang daripada mereka, kalau saja kita tidak bertugas menyalakan lampu-lampu sambil meronda keliling, kita tidak akan menemui soal yang menggelisahkan ini. Kawannya tidak menjawab. Tetapi debar jantungnya tidak kalah cepatnya dengan kawannya yang lain. Ketika ketiga orang, kedua prajurit dan embantua telah sampai di regol pertama, maka dengan serta merta terdengar embantua itu bertanya, Di manakah Mahisa Agni? Apakah kalian melihatnya? Sesaat para penjaga regol itu saling berpandangan. Kemudian prajurit yang membawa Agni ke regol ini menjawab, Aku melihat tuan Mahisa Agni itu. Kini ia telah kembali ke Panawijen. Hih, suara itu meledak bersama-sama dari ketiga orang yang baru datang, kenapa tidak kalian cegah? Kami telah mencobanya, sahup pemimpin penjaga, tetapi ia tetap pada pendiriannya. Menurut pesannya anak muda itu telah jemuh menunggu. Oh, desis embantua itu sambil menekan dadanya. Nafasnya tiba-tiba menjadi semakin cepat mengalir. Agni! Agni! Bukan main. Hati yang telah lapuk ini masih juga kau lukai. Oh, alangkah besar dosa yang aku tanggungkan, perempuan itu mengeluh. Namun keluhan di hatinya jauh lebih pedih dari yang diucapkannya, seolah-olah Agni sengaja menyakiti hatinya. Hem, perempuan tua itu menarik nafas panjang. Salahku, keluhnya di dalam hati, anak itu tidak pernah merasakan betapa kasih sayang seorang ibu mengusap keningnya. Bagaimana ia kini harus mencintai ibunya? Apalagi mematuhi permintaannya? Bukan salah Mahisa Agni. Permintaanku terlalu berat, sedang aku belum pernah memberinya sesuatu. Sesaat regol itu menjadi sepi. Masing-masing tenggelam dalam angan-angannya. Namun wajah-wajah mereka kini benar-benar membayangkan kegelisahan hati. Sejenak kemudian emban tua itu berkata kepada kedua prajurit yang mengantarnya ke Panawijen, bagaimana? Terserah kepada bibi, sahut keduanya. Sekali lagi emban tua itu mengeluh, katanya, apakah yang harus aku katakan kepada tuanku aku? Semuanya masih terbungkam. Dan semuanya masih juga berdebar-debar. Sementara itu terdengar emban itu berkata, aku sendiri telah menyambutnya di ruang dalam. Dengan tergesa-gesa beliau berkemas sehabis makan malam. Tetapi anak itu telah pergi. Yang mendengar keterangan itu menjadi semakin berdebar-debar. Demikian pentingnya kehanak muda itu sehingga aku sendiri akan menyambutnya di ruang dalam. Karena itu maka salah seorang dari mereka berkata, bibi emban, apakah sebaiknya kami, salah seorang atau dua orang pergi menyusulnya? Emban itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menggeleng sambil berkata, jangan. Kenapa? Bukankah kami akan dapat membawanya kemari, menghadap aku tunggul ametung? Anak itu keras hati. Mungkin ia tidak akan bersedia kembali. Kalau memang perlu sekali, kami akan mencoba memaksanya. Sekali lagi emban itu menggeleng. Emban yang sudah mengenal memahisa Agni itu dengan baik berkata di dalam hatinya, jangankan satu atau dua orang. Empat orang penjaga bersama empat orang prajurit yang lain itu pun tak akan dapat memaksanya dengan kekerasan. Bahkan apabila kemudian mahisa Agni menjadi marah dan menjadi gelap hati, maka ia akan dapat membuat cedera beberapa di antara para prajurit itu. Dengan demikian maka anak itu akan terjerumus ke dalam kesulitan yang lebih dalam. Namun yang terloncat dari mulutnya adalah, akulah yang bersalah. Aku memang membiarkan anak muda itu terlampau lama menunggu. Lalu apakah yang akan bibi kerjakan? Emban itu terdiam sesaat. Namun sesaat itu telah ditemukannya sikap atas peristiwa kembalinya mahisa Agni ke Panawijen. Biarlah aku mempertanggungjawabkannya, katanya di dalam hati. Ternyata perempuan tua itu telah menimpakan semua kesalahan pada dirinya sendiri. Karena itu ia telah bertekad untuk melindungi anaknya. Satu-satunya anaknya. Lebih baik semua kesalahan dibebankan kepadanya daripada harus menyentuh anaknya itu. Kita menghadap aku, berkata emban itu kemudian. Tanpa mahisa Agni bertanya kedua prajurit yang mengantarkannya ke Panawijen. Perempuan itu menggeleng, mahisa Agni telah pergi. Kedua prajurit itu tidak menjawab. Mereka kemudian berjalan di belakang perempuan itu sambil menundukan wajahnya. Mereka sudah membayangkan apa yang akan terjadi di ruang dalam. Aku adalah seorang yang aneh. Seorang yang dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri. Hampir dalam sekejap aku dapat berbuat hal-hal di luar dugaan. Karena itu, semakin berdebar-debar. Sementara itu aku ternyata telah memanggil Candides pula untuk datang ke ruang dalam. Aku itu menjadi sangat kelembira ketika ia mendengar mahisa Agni telah bersedia datang. Selain ia akan dapat bertemu dengan salah seorang keluarga Candides, sehingga jalan yang ditempuhnya tidak akan terasa terlampau kasar dan melanggar adat, juga aku menganggap bahwa apabila mahisa Agni bersedia, maka ia akan dapat memperkuat kesatuan pengawal istana di samping Witantrat, setelah ia melihat sendiri, betapa anak muda itu mampu bertempur melawan Cainarok dengan baik. Sebagai seorang aku maka kepentingannya dengan mahisa Agni langsung tersangkut dengan kepentingan kedudukannya. Telah terbayangkan olehnya, bahwa di samping Witantrat, pasukan pengawal istana akan diperkuat dengan Cainarok yang akan dipindahkannya dari seorang pelayan dalam langsung ke dalam lingkungan keprajuritan, dan mahisa Agni. Dalam kesempatan inilah aku akan memanfaatkan pertemuannya dengan mahisa Agni. Yang pertama, dengan resmi minta supaya keluarga Candides tidak merasa tersinggung dengan caranya mengambil Candides, dalam hal ini akan dicobanya untuk menjelaskan, bahwa sebenarnya Aku Wutunggul Ametung pada waktu itu terseret oleh ketamakan kuda Sempana, dan yang kedua akan ditawarkan kepada mahisa Agni sebuah kedudukan yang cukup baik di bawah pimpinan Witantra bersama-sama dengan Cainarok, setelah Aku Wutunggul Ametung masuk pula ke dalam lingkungan itu. Setaat kemudian Aku Wutunggul Ametung lah yang menjadi gelisah menunggu diserambi di muka biliknya. Belum ada seorang pun yang datang kepadanya dan memberitahukan, bahwa mahisa Agni telah menunggunya di ruang dalam, sekali Aku Wutunggul Ametung itu berdiri, dan sesaat kemudian ia pun terhenyak duduk di atas sebuah tempat duduk yang rendah. Sekali-sekali dipandanginya pintu ke ruang di sebelah, namun belum juga seorang embank pun yang datang kepadanya. Gila gumamnya, apakah aku dibiarkan jemuh menunggu disini? Tetapi ketika teringat olehnya, gadis bakal permaisurinya, maka ia mencoba menekan perasaannya. Kembali ia duduk sambil membelai kumisnya, namun ia menjadi gelisah kembali, sepertinya lapelita minyak yang tergantung pada dinding papan tertiup angin yang silir. Heh, Aku Wutunggul Ametung itu mengeluh, terlalu lama. Akhirnya Aku Wutunggul Ametung itu tidak sabar lagi. Hampir saja ia berteriak memanggil pelayannya yang duduk di atas tangga serambi, namun niatnya itu diurungkannya ketika ia mendengar beberapa langkah mendekatinya. Ha, Aku Wutunggul Ametung itu tersenyum, agaknya anak muda itu telah datang dan menunggu aku di ruang dalam. Tunggul Ametung kemudian berdiri. Sekali lagi ia membelai kumisnya, lalu berjalan perlahan-lahan mendekati pintu. Tetapi ia menjadi terkejut ketika ia melihat, yang datang kepadanya, di serambi sebelah adalah lomban tua, dua orang prajurit, dan yang lebih mengejutkan lagi, Candides beserta dengan mereka pula. Hi, teriak Aku Wutunggul Ametung kepada seorang pelayan yang mengantar mereka, kenapa kalian datang kemari? Pelayan itu menjadi bingung. Kenapa bentak Aku Wutunggul Ametung? Bibi dan tuanku putri minta aku membawa kemari. Aku mengerutkan keningnya, kemudian katanya, masuk ke ruang dalam. Di sana aku akan menemui kalian. Dada amban tua itu menjadi semakin cepat bergetar. Namun kembali ia membulatkan niatnya untuk memikul semua kesalahan di atas pundaknya. Karena itu maka segera, setelah mereka itu bersimpuh duduk di lantai di luar pintu menyembah sambil berkata, Ampun tuanku! Hamba ingin memberitahukan sesuatu ke bawah duli tuanku. Tunggul Ametung mengernyitkan alisnya. Apa ia bertanya? Tentang anak muda yang bernama Mahisa Agni. Ke ruang dalam, berkata Aku Wulantang. Seandainya tidak ada kandides pada saat itu, pasti ia sudah berteriak keras sekali. Hamba tuanku, tetapi apa yang hamba katakan semula ternyata keliru. Hih, kini tanggul Ametung benar-benar berteriak sambil membelalakan matanya, Apa yang keliru? Bagaimanapun juga maka hati mbantua itu pun berdebar-debar pula. Ketika ia mencoba memandang wajah Aku Wul, maka segera ia menundukkan kepalanya. Dari sepasang matanya, seakan-akan memancar api yang menyala dari dadanya. Karena mbantua itu tidak segera menjawab, maka sekali lagi Aku Wul itu membentak keras-keras, Apa yang keliru? Apa? Ampun tuanku, mbantua itu menyembah. Dicobanya mengatur hatinya supaya ia mampu mengatakannya dengan jelas, Hamba bertiga telah benar-benar datang bersama Mahisa Agni ke istana ini. Sudah kau katakan, sudah kau katakan, potong Aku Wul Tunggul Ametung, aku tidak menyangkal. Lalu kau katakan bahwa apa yang kau katakan itu keliru. Debar di dada mbantua itu menjadi semakin keras. Wajahnya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Dengan nafas yang terengah-engah ia berkata, ampun tuanku. Sebenarnya lah demikian. Aku telah terlampau lama membiarkan anak itu menunggu di luar gol. Aku tidak berpesan supaya ia tetap menunggu hamba meskipun lama, sehingga anak itu kini telah kembali ke Panawijen. Wajah Aku Wul Tunggul Ametung benar-benar telah membara. Dadanya seolah-olah pecah mendengar keterangan itu. Namun justru karena itu, maka Aku Wul itu seperti terbungkam. Yang terdengar hanyalah gemeretak giginya beradu. Sesaat ruangan itu menjadi sunyi. Mereka saling berdiam diri dalam keadaan yang berbeda-beda. Aku Wul terdiam justru karena kemarahan menghentak-hentak dadanya, sedang orang-orang yang lain menundukkan wajahnya karena ketakutan. Tetapi Mbak Tua itu, setelah kata-kata yang seakan-akan menyumbat kerongkongannya itu terloncat keluar, maka hatinya kini justru menjadi bertambah tenang, sehingga karena itu, sehingga ia dapat mempergunakan pikirannya kembali. Bagaimana ia dapat melepaskan Mahisa Agni dari kesalahan? Maka dengan penuh kesungguhan untuk kepentingan anaknya, Mbak Tua itu berkata, Namun tuanku, bukan salah anak muda itu. Akulah yang salah berpesan kepadanya. Aku minta ia menunggu di regol, tetapi kalau aku terlalu lama tidak kembali, berarti ia tidak mendapat izin untuk menghadap. Karena itu ia dapat pulang kembali ke Panawijen untuk lain kali menghadap kembali. Aku memandangi wajah Mbak Tua yang tunduk itu dengan metu yang menyala-nyala. Betapa kemarahan menghentak-hentak dadanya sehingga seakan-akan dadanya itu akan meledak. Dengan gemetar aku tunggul ametung berkata terpatah-patah justru karena kemarahannya, jadi Mahisa Agni itu telah kembali? Hamba, tuanku. Hanya karena terlalu lama menunggu hamba, tuanku. Dan kesalahan itu terletak padamu, karenakah sengaja berpesan kepadanya supaya ia pulang saja kalau terlampau lama menunggu di luar. Hamba, tuanku. Gila teriak aku, kau sudah gila dan Mahisa Agni sudah gila pula. Kenapa ia tidak mau menunggu hanya selama aku makan? Akulah aku utumapel. Semua orang harus menunggu perintahku. Jangankan selama aku makan, sehari ia harus menunggu, seminggu, sebulan, bahkan aku dapat memaksanya menunggu bertahun-tahun dan selama hidupnya. Desir di dada emban tua itu menjadi semakin tajam. Tetapi tekadnya benar-benar telah bulat. Agni tidak bersalah. Kenapa anak itu tidak mau menunggu aku selesai makan? Kenapa? Apakah disangkanya bahwa ia berhak memutuskan waktuku? Apa saja yang sedang aku kerjakan? Itu adalah perbuatan gila. Aku tidak dapat memaafkannya lagi. Beberapa waktu yang lampau aku telah dihinakannya dengan menolak perintahku menghadap ke istana. Sekarang ia menghina aku lagi dengan Caroline. Bukan salahnya, tuanku, potong emban tua itu, bukan salah Mahisa Agni. Hambalah yang salah. Pesan hambalah yang keliru. Hamba sangka tuanku belum pasti dapat mengizinkan anak itu, sehingga hamba berpesan demikian. Itu adalah sangkamu saja bukan teriak aku semakin keras, tetapi ketika telingamu sudah mendengar, bahwa aku sedang bersantap, bukankah mulutmu dapat mengatakannya kepada anak muda itu supaya ia menunggu? Hamba, tuanku. Itulah kesalahan hamba. Tutup mulutmu teriak aku itu pula, sehingga seolah-olah dinding-dinding ruangan itu turut bergetar. Sekali kau membuka mulutmu, aku sumbat mulutmu dengan tumitku. Emban tua itu terdiam. Ia tidak berani berkata sepatah katapun lagi. Meskipun demikian ia masih tetap dalam tekadnya, melindungi anaknya dan mengambil segala kesalahan dipundaknya. Kedua prajurit yang ikut menghadap saat itu, sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Wajah yang keras karena pekerjaan. Berat, terik matahari di siang hari dan tetesan embun di malam hari, kini terhujam dalam-dalam. Debar dada mereka terasa menjadi semakin cepat dan keras, serasa jantung mereka akan pecah menahan arus darah mereka yang seolah-olah semakin kencang. Namun meskipun demikian, kedua prajurit itu tidak habisnya menjadi haran. Kenapa emban itu meletakkan kesalahan pada dirinya? Kedua prajurit itu melihat dan mendengar apa yang dipesankan oleh pembantua itu kepada Mahisa Agni. Kedua prajurit itu mendengar dengan telinganya bahwa Mahisa Agni memang telah mengancam sebelumnya, bahwa ia akan kembali ke Panawijen apabila ia harus terlalu lama menunggu di luar gol. Ternyata anak muda itu benar-benar kembali. Tetapi tiba-tiba emban itu membebankan kesalahan itu kepada dirinya. Dalam pada itu terdengar kata-kata lantang dari aku yang sedang marah itu, kali ini tidak terpatah-patah lagi, tetapi mengalir seperti banjir, Hih, emban tua. Kalau bukan karena kesanggupanmu membawa anak itu kemari, maka aku pasti sudah memerintahkan menangkapnya dan membawa kemari dengan paksa. Aku dapat berbuat apa saja di Tumapel ini tanpa persetujuannya. Apalagi Candidess telah menyatakan perasaan. Sebagai seorang gadis yang telah dewasa, ia bukan lagi sebuah golek kayu yang hanya dapat mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan seandainya keluarganya tidak dapat membenarkan, aku dapat juga mempergunakan care seperti yang dilakukan kuda sempana, melarikannya. Bahkan aku dapat mempergunakan kekuasaanku sebagai seorang aku. Tetapi aku mencoba mencari jalan lain. Jalan yang sebaik-baiknya. Jalan yang lumrah, yang dapat ditempuh tanpa menimbulkan geseran perasaan. Tetapi kemauanku yang baik itu telah dihinakannya. Dianggapnya aku terlampau lemah dan tidak sanggup berbuat lebih baik dari apa yang aku kerjakan. Dan sekarang aku tidak dapat memaafkannya lagi. Aku juga tidak dapat memaafkanmu. Kau juga telah menghinaku. Bahkan, kaulah sumber dari kesalahan itu setelah kau mencoba memperbaiki kesalahan Mahisa Agni. Emban tua itu tidak menjawab. Kepalanya menjadi semakin tunduk. Namun emban tua itu sama sekali sudah tidak gelisah lagi. Justru ia menjadi tenang. Ia bergembira karena sebagian terbesar kesalahan itu telah dituduhkan kepadanya, ialah sumber kesalahan itu. Setiap hukuman yang aku terima, adalah care sebaiknya untuk mengurangi tali yang membelanggu diriku selama ini. Dengan demikian barulah aku seorang ibu bagi anakku itu. Seorang ibu yang dapat memberinya sesuatu, katanya di dalam hati, bukankah selama ini aku belum pernah berbuat sesuatu atas anakku itu. Kata-kata itu selalu berulang-ulang bergema di dalam dadanya. Kenangan masa lampaunya setiap saat tumbuh dan berkembang di dalam angan-angannya. Dan emban tua itu dengan demikian selalu dikejar oleh perasaan bersalah. Aku yang marah itu seolah-olah menjadi kian marah. Kata-katanya masih membanjir terus, kini, aku harus segera mengambil sikap. Baik kepadamu, Hiemban yang bodoh, maupun kepada Mahisa Agni. Tetapi kaulah yang harus menerima hukuman yang terberat. Mahisa Agni telah bersedia datang, tetapi karena kebodohanmu maka anak itu pergi. Aku sudah tidak dapat memberimu kesempatan lagi. Tiba-tiba amban tua itu mengangkat wajahnya. Wajah yang sayu dipenuhi oleh berbagai derita hidup yang pernah dialaminya. Dengan tenang dipandanginya wajah Aku Tunggul Ametung yang bagaikan bara yang sedang menyala itu. Tetapi sesaat kemudian Aku Tunggul Ametung itu justru berpaling. Dengan serta merta ia berdiri dan melangkah beberapa langkah menjauhi orang-orang yang menghadapnya. Dengan gemetar Aku Tunggul Ametung berdiri membelakangi mereka. Seandainya pada saat itu tidak ada Candidates di antara mereka, maka tingkah laku Aku Tunggul Ametung pasti sudah tidak terkekang lagi. Mungkin ia berteriak-teriak memanggil beberapa orang prajurit dan memerintahkannya agar mban itu disekap dalam tahanan, atau mendapat hukuman-hukuman lain yang berat. Tetapi demikian besar pengaruh kehadiran Candidates itu sehingga Aku Tunggul Ametung masih mencoba untuk menekan perasaannya meskipun dadanya serasa akan meledak. Tiba-tiba sambil membelakangi mereka, Aku itu berkata dengan suara bergetar, Aku tidak akan memerintahkan menangkap Mahisa Agni dan memaksanya membawa kemari. Aku sudah tidak memerlukannya lagi. Kalian berdua akan dibuang dari telatah Tumapel ke dalam hutan. Itu adalah hukuman yang paling ringan yang dapat Aku berikan kepada kalian. Mban tua itu menyembah meskipun Aku Tunggul Ametung tidak melihatnya. Dengan tenang ia menjawab, hamba menyatakan terima kasih hamba tiada taranya atas kemurahan tuanku. Namun sebenarnya lah Mahisa Agni tidak bersalah. Biarlah hamba menerima hukuman hamba dua lipat ganda, asal tuanku sudi mempertimbangkan hukuman yang tuanku berikan kepada Mahisa Agni. Tutup mulutmu kembali Tunggul Ametung itu berteriak sambil memutar tubuhnya. Hampir saja ia meloncat dan menampar mulut perempuan yang berani menjawab kata-katanya, Akulah Aku Tumapel. Bukan kau. Akulah yang menentukan hukuman itu. Bukan kau. Kau dengar, hi. Emban tua itu tidak menjawab. Kini kembali wajahnya menghunjam ke tanah. Tetapi ia masih tetap dalam ketenangan. Aku yang marah menjadi kian marah. Tubuhnya bergetar seperti orang yang menggigil kedinginan. Wajah merah membara dan kakinya menghentak-hentak lantai. Besok sebelum ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, kalian harus sudah tidak berada di dalam wilayahku. Kalau aku masih melihat kalian di daerah ini, maka kalian akan mendapat hukuman mati. Kau dengar. Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian berarti malam ini ia harus meninggalkan Tumapel menuju ke Panawijen dan membawa Mahisa Agni meninggalkan Panawijen, sebab Panawijen pun masih termasuk daerah Tumapel. Dada emban tua itu menjadi berdebar-debar. Bagai-nya hukuman itu sama sekali tidak terlalu berat. Ia dapat berada di mana saja. Tetapi anaknya adalah tunas yang menghadap ke hari depan yang panjang. Kecuali untuk dirinya sendiri lalu bagaimanakah dengan bendungan yang akan dibangun itu? Padang Karautan pun termasuk daerah Tumapel pula, sehingga Mahisa Agni pasti tidak akan dapat membangun bendungan di daerah itu. Dalam pada itu terdengar perintah aku itu kembali kepada kedua orang prajurit yang semula mengantarkan perempuan tua itu menjemput Mahisa Agni, Hi kedua prajurit yang bodoh pula. Karena kau tersangkut pula dalam kebodohan ini, maka untuk menyingkirkan kedua orang yang menghina aku Tunggul Ametum dari Tumapel ini adalah kewajibanmu. Kewajiban itu harus selesai sebelum ayam jantan berkokok menjelang fajar. Kalian harus sudah melaporkan pelaksanaan perintah ini sebelum tengah hari, kau dengar. Kedua prajurit itu menyembah sambil membungkuk dalam-dalam. Mereka sudah tahu benar sifat-sifat akunya, sehingga mereka sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dalam keadaan yang demikian, maka mereka hanya dapat menyembah dan membungkuk dalam-dalam. Melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan melaporkan hasilnya. Kini mereka mendapat perintah untuk menyingkirkan emban tua itu bersama Mahisa Agni dari wilayah Tumapel. Untuk itu mereka harus menyembah dan siap melakukannya. Ruangan itu sesaat menjadi sunyi. Tak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah katapun. Semuanya menundukkan wajahnya dalam-dalam pula. Baru sejenak kemudian terdengar aku itu membentak keras-keras, Ayo pergi. Apa yang kalian tunggu di sini? Pergi dari halaman istana dan pergi dari Tumapel. Kalian orang yang tidak pantas tinggal di daerah kekuasaanku. Kalau kalian berada di Tumapel kembali, maka kalian adalah orang buruhan. Emban yang telah bersedia menghadapi segala bentuk hukuman itu sama sekali tidak menjadi cemas tentang dirinya sendiri, tetapi yang digelisahkan adalah Mahisa Agni beserta rencana yang telah disiapkannya. Namun ia tidak sempat untuk berpikir saat itu. Sekali lagi ia mendengar aku Tumapel membentak, Pergi. Pergi sebelum aku memaksamu pergi. Emban tua itu menyembah kembali. Ketika kemudian ia berpaling kepada kedua prajurit yang bertugas menyingkirkannya, ia melihat kedua prajurit itu masih juga ragu-ragu. Meskipun demikian kedua prajurit itu pun menyembah sambil berkata, Hamba akan menjalankan perintah tuanku. Kemudian kepada emban tua, kedua prajurit itu berkata dengan bimbang, Marilah bibi, aku harus menjalankan perintah tuanku aku. Emban tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Wajahnya sama sekali tidak dibebani oleh perasaan takut, cemas dan pedih. Apa yang harus dilakukan itu dihadapinya? Dengan penuh ketabahan seorang yang telah mengendapkan hatinya. Tetapi ketika emban tua itu bergerak sambil berbisik kepada kendedes, Sudahlah Nini. Tinggallah di sini. Semoga kau bahagia untuk seterusnya. Maka gadis itu pun tak dapat menahan perasaannya. Emban itu adalah pemomongnya. Pemomongnya sejak ia masih kanak-kanak. Pemomongnya yang seakan-akan telah menggantikan ibunya yang hampir-hampir belum pernah dikenalnya. Emban itu adalah seorang perempuan tua yang sangat baik baginya. Yang mendukung pada saat ia masih seorang anak-anak, Menyuapinya dan membelainya menjelang tidur. Melakukan Tembang yang sejuk dan bercerita tentang burung podang yang berdendang di pupus pisang dalam cerita kirana pada masa yang baru saja silam. Kini ia melihat perempuan itu mendapat bencana karena usahanya untuk melapangkan jalannya menuju ke tempat yang tak pernah diimpikan di saat kanak-kanaknya, Bahkan sampai saat terakhir sebelum ia berada di istana ini pun, Candides tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika ia akan menjadi seorang permaisuri akuu Tumapel. Karena itulah maka betapa perasaannya tidak rela melihat embannya harus meninggalkan istana, Bahkan meninggalkan Tumapel dalam buangan. Merantau dari satu tempat ke lain tempat. Berjalan terbungkuk-bungkuk karena umurnya yang telah menjadi semakin tua tanpa tempat untuk hinggap. Siang hari kepalanya akan dibakar oleh terik matahari, Sedang di malam hari, kulitnya yang telah berkeriput akan digigit oleh dinginnya embun malam. Candides yang dilanda oleh luapan keharuan itu tiba-tiba menangis sambil memeluk emban tua itu. Terdengarlah suaranya terbata-bata, Bibi, aku ikut kau Bibi. Tak ada tempat yang paling baik bagiku daripada kelembutan pelukanmu. Jangan putri, jawab emban itu cepat-cepat, jangan. Kau telah menemukan tempat berpijak yang mantap. Ayahmu adalah seorang yang baik dan tekun dalam pengabdiannya kepada Yang Maha Agung serta kepada sesama. Kini karunia telah melimpah kepadanya, lewat putrinya yang tunggal. Tidak. Tidak, Bibi. Aku tidak dapat hidup dalam kesepian. Aku tidak dapat terpisah dari orang-orang yang baik kepadaku. Bibi dan kakak Mahisa Agni. Kalau kalian berdua hidup dalam pembuangan, apakah aku dapat hidup tenteram di dalam istana ini? Nini, potong emban tua itu, jangan seperti kanak-kanak lagi. Kau sudah dewasa. Pandanglah ke depan. Hari-hari yang mendatang masih panjang. Tidak, Bibi, tidak. Candidates itu menangis semakin keras. Pelukannya pun menjadi semakin kuat. Dalam pada itu aku Wutumapel yang sedang marah, berdiri tegak di hadapan mereka seperti patung. Betapa keras hatinya, sekeras batu akik. Namun ketika ia melihat Candidates menangis memeluk emban tua yang dianggapnya berdosa itu pun hatinya menjadi luluh. Sepanjang hidupnya, sejak ia menjadi aku Wutumapel, ia hanya bergaul dengan para prajurit dan para pimpinan pemerintahan. Berlatih dalam walah keprajuritan, Jaya Kawijayan dan Kanuragan. Berbicara tentang Tumapel dan apabila ia jemuh menghadapi suatu keadaan, maka segera ia membawa beberapa orangnya keluar istana, pergi berburu. Itulah sebabnya, maka aku Wutunggul Ametung jauh dari pengenalan watak seorang perempuan. Karena itu, ketika ia melihat seorang gadis menangis di hadapannya, maka ia menjadi bingung. Kemarahannya yang telah memuncak, tiba-tiba seperti dihanyutkan oleh arus air Matukandides. Terdengar Tunggul Ametung itu menggeram perlahan-lahan. Gadis itu tidak boleh berduka. Gadis yang telah menjerat hatinya, bukan saja karena wajahnya dan tubuhnya, namun juga terasa seakan-akan gadis itu memiliki sesuatu yang dikaluniakan oleh Yang Maha Agung. Ketika seakan-akan ia melihat sinar yang memancar dari jantung gadis itu telah tembersit di hatinya, gadis ini adalah gadis pilihan untuk melaksanakan sesuatu maksud dari Yang Maha Agung bagi tanah tempat kelahirannya. Dalam kebingungan itu, aku masih mendengar remban Candides itu berkata, Nini, jangan dihanyutkan oleh perasaan kekanak-kanakan. Kau harus melihat kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang jauh lebih berharga dari perempuan tua ini. Tidak, tidak, Candides masih menangis. Ia seakan-akan sudah tidak dapat mendengar apapun lagi. Hatinya meronta melihat peristiwa yang menggores perasaannya itu. Emban tua itu pun menjadi bingung. Tangis momongannya telah menyentuh perasaan harunya pula. Ternyata gadis itu adalah gadis yang dapat menghargai sikap orang lain kepadanya. Menghargai apa yang pernah dilakukannya. Namun karena itu, maka ia pun terdiam pula. Bahkan terasa sesuatu memanasi kerongkongannya. Kembali ruangan itu menjadi sepi. Tangis Candides lah yang seolah-olah memenuhi ruangan. Tangis yang tulus, yang memancar dari dasar hatinya. Hem, sekali lagi terdengar Tunggul Ametung menggeram perlahan-lahan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak tahu bagaimana ia harus menghibur Candides supaya ia tidak menangis lagi. Karena itu, yang dapat dilakukan adalah berjalan mondar-mandir sambil berdesah berkali-kali. Kedua prajurit yang duduk di belakang emban tua itu pun menjadi bingung. Sejak semula mereka telah ragu-ragu untuk melakukan perintah aku. Mereka sama sekali tidak dapat mengerti, kenapa emban tua itu telah menyalahkan dirinya sendiri, dan bahkan dengan tabah dan tenang mendengarkan hukuman yang harus dijalankan. Apalagi kini ia melihat putri bakal permaisuri aku itu menangis memeluknya dan bahkan seolah-olah hukuman yang diberikan kepada perempuan tua itu harus diberikan kepada dirinya pula. Orang-orang yang duduk di dalam ruangan itu, benar-benar telah dicengkam oleh kebingungan. Kebingungan menghadapi persoalan masing-masing. Persoalan yang berbeda-beda, namun mempunyai titik singgungan yang sama. Bahkan pelayan yang telah membawa mereka menghadap pun duduk dengan mulut ternganga sehingga ia menjadi kehilangan kesempatan untuk menanggapi peristiwa itu dengan kesadarannya. Aku yang berjalan mondar-mandir masih saja berjalan mondar-mandir dengan gelisahnya. Sekali-sekali ia berhenti, berpaling memandangi Candides yang masih menangis, namun kemudian kembali ia menundukkan kepalanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Persoalan yang dihadapi saat ini baginya terasa jauh lebih berat, daripada ia harus menghadapi musuh yang datang dengan prajurit segelar sepapan. Kesepian yang tegang, tangis Candides dan desah nafas perempuan itu, terasa sangat menyesakan nafas aku tunggul ametung. Bahkan kemudian kepalanya terasa menjadi pening, dan kemudian kehilangan akal untuk mengatasi keadaan. Tangis Candides lah yang semakin lama menjadi kian surut. Gadis itu kemudian mencoba menenangkan hatinya, ketika dengan lembut pemomongnya berkata, Jangan menangis putri. Kau bukan lagi seorang anak kecil yang hanya pandai menangis. Aku sekarang sudah tidak kuat lagi mendukungmu sambil berdendang kidung yang luruh supaya kau teridur. Aku tidak lagi dapat membelai rambutmu sambil bercerita tentang seekor kancil yang cerdik. Cerita untukmu kini harus sudah berbeda, Nini. Cerita yang baik bagimu adalah cerita tentang Arjuna dan Sumadra. Dan aku tidak akan mampu menceritakan kepadamu. Karena itu, jangan menangis. Angkatlah wajahmu. Pandang hari depan dengan penuh gairah untuk menyongsongnya. Tangis Candides kemudian benar-benar meredah. Gadis itu benar-benar mengangkat wajahnya. Tetapi ia tidak memandang hari depannya dalam lingkungan yang sempit. Peristiwa yang telah terjadi atasnya, benar-benar telah membentuknya menjadi dewasa. Karena itu tiba-tiba timbulah pikiran di dalam hatinya, akulah yang akan menemui kakang Mahisa Agni. Pikiran itu kemudian membulat di dalam hatinya. Dengan tatak kemudian ia menyembah sambil berkata kepada aku, Tunggul Ametung, Ampun tuanku, apakah hamba diperkenankan untuk menyampaikan perasaan hamba? Tunggul Ametung terkejut mendengar suara Candides. Gadis itu kini sudah tidak menangis lagi, meskipun sekali-sekali tangannya masih sibuk mengusap air matanya. Berkatalah, sahut Tunggul Ametung sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kepalanya itu masih terasa pening. Gadis itu sudah tidak menangis dengan sendirinya, sebelum ia dapat berbuat sesuatu untuk menenangkannya. Tuhanku, yang pertama-tama hamba mohon maaf bagi bibi mban dan kakang Mahisa Agni. Dahi Tunggul Ametung berkerut. Ia harus mempertimbangkan kembali keputusannya. Terasa dadanya bergetar. Untuk pertama kali ia mendapat tekanan dari seseorang dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan hukuman. Meskipun pada saat ia mengucapkan hukuman terhadap pembantua serta Mahisa Agni telah memerlukan suatu perjuangan di dalam dadanya, supaya ia sedikit dapat mengendalikan dirinya, namun kini tekanan itu menjadi sangat sulit untuk dihindarkan. Hukuman yang sudah terlampau ringan itu masih harus dipertimbangkannya kembali. Tetapi permohonan itu dilontarkan lewat mulut Candides. Apalagi permohonan ampun bagi seorang embantua dan Mahisa Agni, bahkan apapun yang akan dimintanya, aku itu pasti tidak akan kuasa menolaknya. Tetapi ia adalah seorang aku itu mapel. Di hadapannya duduk bersimpuh beberapa orang dan dua orang prajurit. Karena itu, maka bagaimanapun juga, namun ia masih harus tetap mempertahankan kewibawaan seorang aku. Karena itu, maka untuk tidak melepaskan kekuasaan yang ada di tangannya, maka aku itu berkata, kenapa kau mohon ampun untuk mereka itu Candides. Aku telah menjatuhkan hukuman atas mereka, karena mereka telah menghina aku tunggul ametung. Apakah pertimbanganmu tentang itu? Sikap Candides pun kemudian benar-benar mengagumkan. Meskipun ia tetap dalam sikap yang sangat hormat, sambil menyembah ia berkata, Tuanku, kesalahan yang mereka lakukan sama sekali tidak mereka sengaja. Mereka sama sekali tidak ingin menghina aku tunggul ametung. Tetapi keadaan telah mendorong mereka, sehingga mereka mengabaikan perintah dan keinginan aku. Kesalahan yang demikian menurut pendapat hamba, bukanlah kesalahan yang harus mendapat hukuman. Tetapi kesalahan yang demikian, adalah kesalahan yang terjadi bukan atas kehendak mereka sendiri. Tidak sahut aku tunggul ametung, mereka tetap bersalah. Mahisa Agni telah menolak mewakili ayahmu dan telah menolak datang ke Tumapel beberapa waktu yang lampau. Bukankah itu suatu sikap yang menentang? Tuanku, jawab Candides, Tuanku tidak dapat mengerti hubungan yang ada antara hamba dan kakang Mahisa Agni. Hamba adalah saudara muda, sehingga memang kurang pantaslah apabila hamba memanggil kakang Mahisa Agni. Menurut sopan santun keluarga, hambalah yang harus datang kepadanya. Tetapi kedudukanmu dapat kau pergunakan sebagai alasan untuk memanggilnya. Kau adalah bakal permaisuri Tumapel. Kedudukan itu datang kemudian. Tetapi susunan keluarga ku itu sudah ada sejak aku lahir. Karena itu Tuanku, hamba mohon izin sekali untuk menemui kakang Mahisa Agni. Apabila hamba dapat bertemu, maka semuanya akan menjadi baik. Tidak ada sedikitpun geseran perasaan di antara kita. Hamba, kakang Mahisa Agni dan Tuanku, sehingga Tuanku tidak perlu mempergunakan care yang lain yang seolah-olah Tuanku mempergunakan kekuasaan Tuanku untuk kepentingan ini. Sekali lagi Tunggul Ametung itu berpikir. Ia tidak dapat menolak permohonan itu, tetapi ia harus bijaksana untuk meluluskannya. Karena itulah maka aku Tunggul Ametung, yang biasanya berbuat apa saja sesuka hatinya, bahkan selalu menuruti perasaannya yang ledak-ledak setiap saat, kini harus mempertimbangkan perbuatannya. Akhirnya aku itu pun menemukan jawaban pula, katanya, Candides. Meskipun kau belum seorang permaisuri, namun kau sudah aku anggap memiliki kesempatan seperti seorang permaisuri. Seorang permaisuri dapat mengajukan beberapa permohonan yang akan dipertimbangkan oleh aku. Kalau saat ini kau mohon aku mengampuni Mbak Tua serta Mahisa Agni, maka aku pun akan melakukannya, namun aku mempunyai syarat untuk itu. Sekilas wajah Candides menjadi cerah mendengar keputusan aku Tunggul Ametung. Kalau benar aku mengampuni mereka, maka Mbak Tua itu tidak akan pergi dari sisinya, dan Mahisa Agni pun tidak akan lenyap dari keluarganya. Namun sesaat kemudian kening Candides berkerut kembali. Aku memberikan pengampunan, namun aku mempunyai syarat untuk itu. Tetapi Candides tidak bertanya, apakah syarat yang dikehendaki oleh Tunggul Ametung. Ia menunggu sampai aku itu mengatakannya. Ternyata sejenak kemudian aku Tunggul Ametung menyambung kata-katanya, Candides. Syarat itu sama sekali tidak berarti. Aku ampuni kesalahan Mbak Tua itu beserta Mahisa Agni, apabila Mahisa Agni bersedia datang menyelesaikan segala persoalan ini dan segera kita dapat memasuki suatu dunia baru tanpa kerikil-kerikil tajam dan batu-batu yang dapat menjadi hambatan-hambatan kecil bagi perasaan kita. Mendengar syarat yang diajukan oleh Tunggul Ametung itu Candides menarik nafas dalam-dalam. Ia telah mendengar dari pemomongnya apa yang sebenarnya terjadi. Syarat itu sebenarnya sama sekali tidak terlampau berat. Syarat yang tidak berlebih-lebihan, bahkan hanyalah sekedar pelengkap dari pengampunan yang diberikan oleh Tunggul Ametung karena ia telah terlanjur menjatuhkan putusan untuk menghukum Mbak Tua dan Mahisa Agni. Tetapi bagi Candides dan pemomongnya, syarat itu benar-benar telah membebani perasaan mereka. Emban Tua itu merasa bahwa baginya sama sekali sudah tidak ada jalan lagi untuk dapat membawa Mahisa Agni ke Tumapel. Tidak ada gunanya lagi apabila ia datang dan dengan pengaruh seorang ibu, minta Mahisa Agni datang ke Tumapel menyelesaikan persoalan yang masih menyangkut perasaan aku. Tunggul Ametung sebelum ia mengambil keputusan untuk mengambil Caroline, Carrie yang kasar, dan Carrie yang tidak terpuji. Tanpa dikehendakinya sendiri Emban Tua itu menggeleng lemah, sedang Candides menundukan kepalanya dalam-dalam. Aku minta syarat itu dipenuhi, seperti aku mencoba memenuhi permohonan pengampunan itu. Sejenak mereka kemudian terdiam. Mereka mencoba untuk menemukan jawab atas persoalan yang membelit hati masing-masing. Dalam keheningan itu maka tiba-tiba Candides mengangkat wajahnya. Dengan takzimnya ia menyembah sambil berkata, Tuhanku, biarlah hamba mencoba untuk memenuhi syarat yang Tuhanku berikan. Hamba mohon izin, untuk pergi ke Panawijen menemui kakang Mahisa Agni. Aku tunggu Ametung mengerutkan keningnya. Tetap kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, Bukan maksudku supaya kau menemui Mahisa Agni. Pembicaraan itu tidak hanya sekedar memuaskan perasaanmu saja, Tetapi aku juga ingin mendengar dan mendapat ketenteraman dari pembicaraan itu. Maka hamba tuanku, sembah Candides, Hamba ingin mencoba membawa kakang Mahisa Agni kemari. Sekali lagi aku itu berpikir sejenak. Sebenarnya ia tidak rela untuk melepaskan Candides itu pergi. Candides baginya seakan-akan barang yang paling berharga di muka bumi, Sehingga apabila ia kehilangan gadis itu, Maka hidupnya pasti akan menjadi terlampau sunyi. Karena itu aku tunggu Ametung tidak segera menjawab. Sebenarnya ia sangat berkeberatan untuk mengizinkannya, Tetapi sekali lagi ia tidak ingin menyakitkan hati gadis itu. Sehingga dengan demikian, Aku itu kembali dihadapkan pada keraguan-keraguan. Namun aku itu tidak dapat menduga, Bahwa Candides sebenarnya telah membuat rencana sendiri pula untuk itu. Sejak Mahisa Agni menolak mewakili ayahnya untuk menemui Tunggul. Ametung, hatinya telah merasa kecewa. Apalagi kejadian-kejadian yang kemudian susul-menyusul. Candides merasa bahwa Mahisa Agni marah kepadanya, Tetapi Candides tidak dapat meraba dengan tepat, Alasan yang telah menahan Mahisa Agni untuk memenuhi permintaannya. Candides hanya dapat menyangka, Bahwa Mahisa Agni merasa bahwa ia telah melampauinya. Bahwa ia tidak minta pertimbangannya sebelum ia menerima lamaran Aku Tunggul Ametung. Candides kecewa atas sikap itu. Harga diri yang berlebihan. Seakan-akan Mahisa Agni lah yang berhak mengambil keputusan untuk menerima atau menolak lamaran Aku Tunggul Ametung sepeninggal ayahnya. Bahkan setelah Mahisa Agni sampai di dalam istana, Ia masih juga merajuk. Meninggalkan istana hanya karena merasa terlampau lama menunggu. Di dalam hati Candides itu tumbuh juga keinginannya untuk menunjukkan kedewasaannya kepada kakaknya. Ia ingin melepaskan kejengkelannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki juga sesuatu yang memberinya wewenang untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Bahkan Candides itu ingin menunjukkan beberapa kelebihan yang dimilikinya kini. Kesempatan yang tak akan datang lagi sepanjang hidupnya. Kalau kakaknya marah kepadanya, karena ia seakan-akan hanya menuruti kehendaknya sendiri, maka ia akan menunjukkan unsur-unsur yang telah memaksanya untuk mengambil sikap. Bagi Candides, Mahisa Agni dianggapnya masih saja mengenangkan sahabatnya, Wira Prana. Candides merasa bahwa ia sama sekali tidak mengkhianati Wira Prana. Ia mencintai Wira Prana sedalam-dalamnya. Bahkan pada saat Wira Prana itu terbunuh, ia rela seandainya ia mati sama sekali. Tetapi ketika saat-saat itu telah berlalu, maka apakah ia masih juga harus selalu dibayangi oleh duka hatinya itu? Seandainya Wira Prana itu kini sedang pergi merantau, maka beberapa puluh tahun lagi ia akan menunggunya dengan setia. Bahkan sampai matinya sekalipun. Tetapi Wira Prana itu sudah tidak akan kembali. Tidak akan, sampai kapanpun. Namun ia harus mempunyai alasan yang cukup untuk memenuhi rencananya itu, dan Candides telah menemukan alasan itu. Karena itu selagi aku tunggu ametung bimbang hati untuk mengambil keputusan atas permohonan Candides itu, tiba-tiba ia mendengar gadis itu berkata, Tuanku, meskipun hamba akan mencoba untuk memanggil kakang Mahisa Agni, namun hamba mohon agar tuanku mengizinkan hamba datang ke Panawijen tidak sebagai seorang gadis perdesaan. Hamba mohon tuanku mengizinkan hamba datang ke Panawijen sebagai seorang calon permaisuri. Ada berbagai pertimbangan yang dapat hamba berikan. Di antaranya hamba takut kalau hamba akan bertemu dengan kuda sempana yang melarikan diri itu. Tiba-tiba aku tunggu ametung berpaling, bahkan kemudian memutar tubuhnya menghadap gadis itu. Sesaat ia termenung, namun kemudian wajah aku yang tegang itu mengendur. Tunggu ametung itu bahkan kemudian tersenyum, katanya, Candides, apa yang kau minta itu justru telah ada di dalam kepalaku. Aku tidak ingin melepaskankah sendiri, sedang aku tidak akan dapat mengantarmu ke Panawijen karena aku seorang aku. Tunggu ametung itu berhenti sejenak. Di dalam hatinya ia berkata untuk yang pertama kali, kalau aku bukan seorang aku. Namun ketika ia meneruskan berkatalah ia, Candides, aku akan memenuhi permintaanmu. Kau akan datang ke Panawijen bukan saja sebagai seorang bakal permaisuri, tetapi kau akan datang sebagai seorang permaisuri. Prajurit pengawal akan mengantarmu di bawah pimpinan Witantra sendiri. Witantra akan membawa pasukannya seperti ia mengawal aku, dalam barisan kebesaran Tumapel. Dada Candides berdasir mendengar jawaban aku itu atas permintaannya. Ternyata aku memberikan lebih banyak dari yang diharapkan. Namun Candides menjadi berbesar hati. Karenanya, ia ingin menebus kejengkelannya atas Mahisa Agni. Ia ingin menunjukkan kepada Mahisa Agni, apa yang dapat dicapainya, apa yang tersedia untuknya, sehingga Mahisa Agni akan menyadari, bahwa kesempatan ini memang tidak boleh dilewatkan. Kesempatan yang datang sepeninggal Wiraprana, bukan kesempatan yang memaksanya untuk berkhianat. Karena itu maka Candides segera menyembah, Ampun tuanku, apabila berkenan di hati tuanku, hamba mengucapkan beribu terima kasih untuk kemurahan tuanku. Itu adalah hakmu Candides, hakmu sebagai seorang permaisuri. Candides tidak menjawab. Tetapi kini wajahnya kembali terhunjam ke lantai istana yang mengkilap. Ia menjadi sangat terharu atas kesempatan yang didapatnya kini. Namun karena itulah maka ia kembali terkenang kepada ayahnya. Katanya di dalam hati, seandainya ayah masih ada di Panawijen. Ayah akan ikut serta menikmati karunia yang besar ini. Tetapi ayah itu telah pergi, justru karena aku meninggalkannya, mendaki kesempatan yang diperuntukkan kepadaku ini. Tiba-tiba air matu gadis itu berlinang. Ketika air matanya tetes satu-satu, akuah tunggul ametung terkejut. Kenapa Candides itu tiba-tiba menangis lagi? Tetapi akuah itu sama sekali tidak dapat mengerti perasaan haru yang mencengkam hati Candides, sehingga karena itu, maka kembali akuah itu menjadi gelisah. Tetapi bukan saja akuah tunggul ametung yang menjadi gelisah. Meskipun alasannya berbeda, namun embantua pemomong Candides itu pun tidak kalah gelisahnya. Kalau benar Candides akan datang dengan upacara kebesaran seorang permaisuri, alangkah pedihnya hati Mahisa Agni. Kasihan anak itu, desah ibu Mahisa Agni di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mencegah Candides yang akan mendapat pengawalan menurut upacara kebesaran. Apalagi alasan Candides benar-benar dapat diterima oleh akuah tunggul ametung. Kuda Sempana Bahkan mungkin aku telah memperhitungkan bahwa mungkin sekali kuda sempana telah bergabung dengan orang-orang yang tidak disukai, sehingga merupakan sekelompok kecil bencana yang dapat menghadang di tengah jalan. Dengan demikian, maka embantua itu hanya dapat menekan perasaannya. Alangkah mahalnya tebusan bagi pengampunan ini. Kalau ia bukan ibu Mahisa Agni, maka ia akan dengan senang hati mengikuti upacara kebesaran momongannya, dalam iringan yang megah, berjalan ke Panawijen. Tetapi ia tahu benar, bahwa di Panawijen sebuah hati akan terpecah melah. Hati itu adalah hati anaknya. Candides sama sekali tidak tahu, apa yang tersimpan rapat-rapat di dalam hati Mahisa Agni. Menurut keluhan gadis itu yang telah didengarnya, Candides menganggap bahwa Mahisa Agni terlampau tinggi hati. Hanya karena ia tidak diajak berbincang mengenai lamaran aku, maka Mahisa Agni, sebagai seorang saudara tua, merasa tersinggung. Bukan sekedar itu, teriak emban itu di dalam hatinya, bukan sekedar karena ia tersinggung. Betapa Mahisa Agni merelakan dirinya sendiri terhempas ke tepi, tetapi ia adalah seorang anak muda. Anak muda, bukan anak yang turun dari langit, sehingga dapat menjadikan dirinya luar biasa dalam ketahanan tubuh dan perasaannya. Ia adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu. Apalagi seorang ibu yang hina seperti aku ini. Namun kembali emban itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mampu mencegah Candides menunjukkan kesempatan yang telah memaksanya menerima lamaran Tunggul Ametung. Emban itu tahu benar bahwa Candides bermaksud mengatakan kepada Mahisa Agni, Kakang, aku bukan orang gila yang dapat melepaskan kesempatan ini. Lihat, aku datang dengan upacara kebesaran. Aku harus menerima ini, dan kau pun harus bangga atas kesempatan yang diperoleh oleh adikmu ini. Panawijen. Harus bangga, karena pilihan aku jatuh kepada gadis dari padukuhan ini. Tetapi emban itu tidak berkata sepatah katapun. Yang kemudian didengarnya adalah kata-kata Candides Parau, Tuanku, aku. Kalau Tuanku telah berkenan, maka biarlah hamba segera akan berangkat untuk mencoba memenuhi keinginan Tuanku. Hamba akan mencoba membawa ke Kang Mahisa Agni. Apabila hamba gagal, maka terserahlah kepada Tuanku untuk melakukan apa yang baik untuk Tuanku. Kapan kau akan berangkat bertanya Tunggul Ametung? Secepatnya Tuanku. Baik. Besok aku akan mengadakan persiapan. Lusaka sudah dapat pergi. Terima kasih Tuanku. Hamba akan melakukan perintah Tuanku untuk seterusnya. Aku wengu itu pun tersenyum pula. Ia telah melupakan segala persoalan-persoalan lain. Ia telah melupakan hukuman yang diucapkan. Ia telah melupakan Mahisa Agni yang pergi meninggalkan istana hanya karena terlampau lama menunggu. Kini ia hanya berpikir tentang kesempatan yang akan diberikannya kepada Candides. Besok lusa. Demikianlah maka sejenak kemudian Candides, Emban tua dan para prajurit itu pun bermohon diri dari hadapan aku wu Tunggul Ametung, setelah tidak ada lagi yang harus mereka bicarakan. Aku wu telah menyanggupi Candides untuk menyiapkan pengawalan dalam waktu dua atau tiga hari. Namun secepat itu selesai, secepat itu pula Candides harus berangkat. Besok aku wu akan memanggil Witantra dan mendengar pendapatnya. Seterusnya persiapan itu akan banyak tergantung pada Witantra itu sendiri. Ketika ruangan itu telah sepi, aku wu masih saja berjalan mondar-mandir. Ia menjadi riang tanpa disadarinya. Meskipun Mahisa Agni tidak menghadapnya malam ini, tetapi ia senang bahwa Candides telah memajukan permohonan kepadanya. Permohonan tentang sesuatu yang segera dapat diberikannya. Bagi aku wu Tunggul Ametung, hal itu telah merupakan suatu kepuasan tersendiri. Memberikan sesuatu kepada seorang gadis yang dicintainya. Apalagi permintaan-permintaan kecil itu, Candides, katanya di dalam hati, Tumapel ini adalah milikmu. Cahaya yang memancar dari pusat jantungmu adalah pertanda, bahwakah seorang gadis yang akan mampu memberikan sesuatu kepada tanah ini. Tiba-tiba aku wu itu berteriak memanggil pelayan yang menunggui pintu ruang itu. Dengan tergesa-gesa pelayan itu berjalan tersuruk-suruk, kemudian setelah ia melihat aku wu di dalam biliknya, pelayan itu pun berjalan jongkok perlahan-lahan. Ketika ia sedang menyembah, ia hampir terloncat karena terkejut. Didengarnya aku wu itu membentaknya, cepat, panggil Daksina. Bawa kemari kakauin barata yuda. Hambat tuanku, sembah pelayan itu sambil bergeser surut. Cepat teriak aku wu itu pula. Pelayan itu pun cepat-cepat meninggalkan ruangan itu. Dengan berlari-lari kecil ia pergi ke halaman belakang mencari Daksina. Tetapi anak itu tidak berada di dalam rumahnya. Karena itu maka dengan gelisah pelayan itu bertanya kepada orang di rumahnya, di mana Daksina? Kenapa? Ia baru keluar, malam-malam begini. Ya, mungkin di gardu-gardu penjaga, apa kerjanya? Bercerita. Ia terlampau banyak membaca sehingga kepalanya menjadi penuh. Karena itu kadang-kadang ia memerlukan tempat penuangan cerita-cerita yang tersimpan di kepalanya. Omong kosong sahut pelayan itu, Daksina tahu betul kalau para peronda sering membawa jenang alot atau ketan serundeng. Nah, untuk itu ia melayap ke gardu-gardu. Mungkin. Tetapi apakah ada sesuatu yang penting, oh? Aku memanggilnya. Orang serumah itu pun tiba-tiba menjadi pucat. Setiap kali aku memerlukan anak itu harus ada. Meskipun demikian orang itu bertanya juga, malam-malam begini? Ya, orang itu segera menjadi gelisah, baiklah, aku akan mencarinya. Aku juga harus mencarinya, berkata pelayan itu, sebelum aku menjadi marah. Keduanya segera pergi untuk mencari Daksina. Ternyata benar dugaan mereka, Daksina berada di gardu belakang, menunggui para peronda sambil ikut serta menghabiskan bekal mereka. Ketan serundeng. Tetapi para peronda itu senang juga apabila Daksina ada di antara mereka. Banyak sekali cerita yang dapat disampaikannya kepada para peronda untuk mencegah kantuk. Ketika ia mendengar bahwa aku memanggilnya, segera ia berlari. Untunglah bahwa lontarkah kawin baratayuda berada di rumahnya sehingga ia tidak perlu mencarinya di bilik perpustakaan. Dengan tergesa-gesa ia membawa lontar itu menghadap ke bilik Akwu Tunggul Ametung. Tetapi alangkah kecewanya ketika ia sampai di muka bilik, dilihatnya Akwu Tunggul Ametung sudah tertidur masih dalam pakaiannya. Bahkan pintunya pun masih juga terbuka. Daksina menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi bingung. Kalau ia pergi, dan kemudian Akwu itu terbangun, maka segera Akwu itu akan teringat bahwa ia telah memerintahkan memanggilnya. Tetapi apakah kemudian ia harus menunggui Akwu itu tidur? Bagaimana kalau Akwu itu kemudian tidak terbangun lagi sampai pagi? Tetapi kemudian Daksina tidak berani meninggalkan bilik itu. Dengan terkantuk-kantuk ia duduk di muka pintu. Bahkan kemudian anak itu pun tertidur pula sambil memeluk lontarnya. Di bilik lain, di sentong tengen, Candides masih duduk berbincang dengan embannya. Ia kini sudah tidak dalam perawatan Nyai Purni lagi. Perempuan yang banyak menyimpan perasaan iri terhadap gadis yang menurut pendapatnya sedang menyimpan wahyu di dalam tubuhnya. Bagaimana bibi, menurut pendapatmu, bertanya Candides kepada pemomongnya, apakah kau tidak keberatan dengan rencana aku? Bukankah kau telah mengenal kakang Agni seperti mengenal aku? Orang tua itu mengangguk. Tetapi wajahnya tampak menjadi semakin suram. Apakah kau mempunyai pendapat lain? Emban itu tidak segera menjawab. Kalau ada care lain, maka ia akan mengusulkannya. Tetapi ia tidak segera menemukan. Ia tidak dapat minta Candides pergi sendiri, atau dengan seorang dua orang prajurit. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Sebab adalah masuk akal apabila kuda sempana yang mendendamnya itu dapat berbuat hal-hal di luar perhitungan apabila anak muda itu tahu, bahwa Candides sedang berada di Panawijen. Meskipun demikian emban tua itu berkata, Nini, apakah kau perlu datang dengan segala macam kehormatan dan kebesaran itu? Ya, bibi, itu adalah satu kebanggaan bagiku, bagi kakang Mahisa Agni dan bagi Panawijen. Dan kebanggaan ini harus membuka hati kakang Mahisa Agni bahwa ia telah salah sangka selama ini. Ia tidak mendalami maksud aku yang sebenarnya atas aku dan keluarga ku. Emban tua itu menundukan wajahnya. Kembali ia menyalahkan diri sendiri. Kalau ia mempunyai pengaruh sebagai seorang ibu atas Mahisa Agni dan membawa Mahisa Agni menghadap aku Tumapel, maka Mahisa Agni pasti tidak akan mengalami kepahitan yang lebih parah lagi. Tetapi semuanya itu berada di luar kemampuannya. Mahisa Agni telah berhasil dibawanya ke Tumapel, tetapi belum lagi Mahisa Agni menghadap, apalagi menghadap aku, bertemu dengan Candides saja pun belum. Dalam pada itu terdengar Candides berkata, Bibi, apabila benar aku akan memperkenankan permohonanku, maka kau akan ikut serta. Bukankah kau telah rindu pula kepada padukuhan itu? Dada emban tua itu berdesir. Meskipun sebelumnya ia sudah menduga, bahwa ia pasti akan diminta untuk mengantarkan Candides itu pula. Tetapi gambaran-gambaran tentang anaknya, tentang Mahisa Agni telah sangat mempengaruhinya. Apakah ia harus menyaksikan betapa hati anaknya seperti diiris dengan sembilu? Apakah ia harus menyaksikan Mahisa Agni semakin parah ketika ia melihat Candides datang kepadanya dengan kebesaran seorang permaisuri? Apabila Mahisa Agni itu benar-benar kakak kandung Candides, maka kemarahan Mahisa Agni pasti akan sangat terbatas. Mungkin dugaan Candides benar, bahwa Mahisa Agni marah karena tersinggung perasaannya sebagai seorang saudara tua. Tetapi Mahisa Agni tidak sekedar tersinggung perasaannya. Tidak sekedar karena tidak diajaknya berbincang mengenai lamaran tunggul ametung. Tidak. Ketika emban tua itu tidak segera menjawab, maka Candides mendesaknya sekali lagi, Bagaimana Bibi, bukankah kau ingin juga melihat kampung halaman itu? Sungainya yang jernih, bendungan yang megung, sawah ladang yang hijau. Alangkah segarnya setelah aku setian lama terkurung di dalam bilik yang sempit ini. Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengar ia menjawab perlahan-lahan sambil menggeleng, Tidak, Nini. Hi, Candides benar-benar terkejut mendengar jawaban yang sama sekali tak disangka-sangka, kau tidak ingin ikut ke Panawijen? Sekali lagi emban itu menjawab, Tidak, Nini. Biarlah aku menunggumu di sini. Bibi, bertanya Candides dengan herannya, Kenapa Bibi tidak ingin turut ke Panawijen? Emban tua itu tidak segera menjawab. Wajahnya yang suram tertunduk ke lantai. Alangkah berat hatinya mendengar pertanyaan itu. Sebenarnya ia tidak ingin terpisah dari momongannya. Momongan yang sejak kecil selalu dalam dukungannya. Sebenarnya sepotong hatinya ingin mengajaknya serta dalam satu arak-arakan yang meriah, mengunjungi kampung halaman yang sudah sejak bertahun-tahun didiaminya. Namun belahan hatinya yang lain menahannya. Ia tidak akan sampai hati menyaksikan anaknya, anaknya sendiri, meskipun tidak pernah dibelainya di saat-saat menjelang tidur, mengalami guncangan-guncangan perasaan. Tetapi emban itu merasa, bahwa ia tidak akan dapat berdiam diri saja. Ia harus menjawab pertanyaan Candidates, sehingga dengan ragu-ragu dijawabnya saja dengan alasan-alasan yang dicari-carinya, Nini, aku tidak dapat pergi ke Panawijen. Perjalanan itu akan memerlukan waktu. Aku akan terlampau lelah. Mungkin Nini akan mempergunakan tandu dalam perjalanan itu. Tetapi aku akan berjalan kaki. Aku sudah terlampau Tuhan Nini. Tidak Bibi, potong Candidates, Apabila disediakan tandu untukku, maka Bibi akan berada di dalam tandu itu pula. Ah, sahut emban itu, tandu itu akan terlampau berat, aku akan minta disediakan tandu yang lain. Emban itu menggeleng, tidak Nini. Banyak yang memberati hatiku. Aku adalah seorang perempuan cengeng. Perempuan perasa. Mungkin aku tidak akan tahan lagi melihat pada pokan yang sepi itu. Mungkin hatiku akan menjadi pedih. Oh, Candidates mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, aku juga pasti akan mengalami perasaan semacam itu Bibi. Tetapi marilah kita melihat kenyataan. Kepahitan hidup adalah sesuatu yang sama sekali tidak kita ingini. Tetapi apabila hal itu datang kepada kita sebagai suatu kenyataan, kita tidak akan dapat memejamkan matuk kita. Kita tidak harus lari daripadanya, mencari kepuasan-kepuasan lain yang mungkin akan menjerumuskan kita kepada kesulitan-kesulitan baru. Pada pokan yang kosong itu jangan menjadi hantu bagi kita Bibi. Marilah kita lihat, apakah kita masih mungkin untuk mengisinya kembali, menyegarkannya seperti masa-masa lampau, setidaknya mendekati masa-masa itu. Emban tua itu mengangkat wajahnya ketika terpandang olehnya wajah gadis momongannya itu, maka emban tua itu tertunduk kembali. Dalam sekilat, terabah oleh orang tua itu, bahwa Candideh sebenarnya tidak sedang menasihatinya. Tetapi gadis itu lebih banyak berbicara kepada dirinya sendiri. Gadis itu sedang mencoba memperteguh perasaannya sebelum ia sendiri melihat Panawijen. Sebelum ia melihat pada pokan ayahnya yang kini telah hampir-hampir menjadi kosong. Emban itu tidak akan mengecewakan hati Candideh atas nasihatnya yang lebih banyak diperuntukkan bagi diri gadis itu sendiri. Tetapi ia tidak dapat mempercaya dirinya, apakah hatinya yang telah lapuk karena umurnya itu masih akan mampu bertahan melihat hati yang terpecah belah. Karena itu maka emban tua berkata, Maafkan aku Nini. Aku terpaksa tidak dapat ikut serta ke Panawijen. Mudah-mudahan lain kali aku akan pergi. Baru kemarin aku melihat padukuhan itu. Baru kemarin hatiku menjadi sedih. Apakah besok atau lusa aku akan melukai hati ini kembali? Nini, biarlah aku agak memperpanjang umurku dengan melepaskan diri dari setiap kemungkinan yang dapat mendukakan hati. Candideh menarik nafas dalam-dalam. Emban tua itu agaknya benar-benar tidak ingin pergi ke Panawijen, sehingga karena itu. Maka Candideh tidak dapat memaksanya meskipun ia menjadi kecewa karenanya. Meskipun demikian Candideh itu tidak habis-habisnya dikejar oleh pertanyaan-pertanyaan yang melingkar di dalam hatinya. Emban itu hampir tidak pernah menolak permintaannya. Tetapi tiba-tiba kini ia mengelak ajakannya justru dalam kesempatan yang dapat dibanggakan. Apakah emban tua ini sependapat dengan kakang Mahisa Agni, pikir gadis itu. Tetapi ia tidak berani meyakinkan dirinya. Emban itu masih tetap terlampau baik kepadanya selama ini. Mungkin emban itu berkata dengan jujur. Hatinya sedih melihat Panawijen yang sepi, berkata Candideh pula di dalam hatinya. Bahkan kemudian ia sendiri menjadi ragu-ragu, jangan-jangan aku akan mengalami kesedihan seperti emban itu pula. Tetapi akhirnya Candideh menemukan kemantapan, ia harus pergi. Bukan saja untuk meyakinkan Mahisa Agni bahwa sebenarnya maksud Tunggul Ametung cukup baik, tetapi juga untuk membebaskan Mahisa Agni dan emban tua itu dari hukuman Aku Tunggul Ametung. Ternyata kemudian Aku Tunggul Ametung memenuhi janjinya. Aku Tumapel itu telah memerintahkan kepada Witantra untuk mempersiapkan sebuah pengawalan yang cukup kuat dan megah bagi Candideh yang akan pergi sendiri ke Panawijen untuk berbagai keperluan. Aku pun menyadari, bahwa Candideh bukan saja ingin bertemu dengan Mahisa Agni, tetapi juga karena Candideh telah merindukan kampung halamannya. Dua hari diperlukan oleh Witantra untuk mempersiapkan diri beserta pasukannya. Pasukan khusus pengawal Tunggul Ametung di bawah pimpinan Witantra sendiri. Di samping persiapan para prajurit, telah dipersiapkannya pula sebuah tandu yang megah. Tandu yang akan dipergunakan oleh Candideh. Pada hari yang ditentukan, maka semua persiapan itu pun telah selesai. Witantra sendiri melihat semuanya dengan cermat. Sejak para pelayan, yang akan memanggul tandu sampai para perwira prajurit yang akan menjadi paruh dari perjalanan ini. Arak-arakan ini adalah arak-arakan yang terbesar yang pernah diadakan di Tumapel sejak Ibunda Aku Tunggul Ametung meninggal dunia. Tumapel sejak itu tak pernah dimeriahkan dengan sebuah harakan-arakan seperti ini. Sejak itu Aku seakan-akan hidup dalam kemurungan. Sekali-sekali Aku keluar juga dari istana. Tetapi tidak pernah dalam suatu bentuk arakan. Kalau Aku ingin menikmati udara di luar istana, maka Aku akan pergi berkuda dengan beberapa orang pengawal berburu ke hutan-hutan. Sekali-sekali Aku sering pula melihat-lihat kotanya, Tumapel, namun selalu dalam sikap seorang prajurit. Kini sejak seorang gadis Panawijen tinggal di dalam istana, maka seakan-akan istana Tumapel menemukan kembali kesegarannya. Meskipun kebesaran Tumapel tidak pernah surut, namun kebesarannya selama ini seolah-olah menjadi kering. Kini, gadis Panawijen itu seperti embun yang menetes di malam hari dan seperti grimis yang jatuh di siang hari. Tumapel menjadi segar oleh kemeriahan. Tiga hari kemudian sejak Aku menjanjikan pengawalan itu kepada Candides, maka arak-arakan itu benar-benar telah terwujud. Di halaman dalam Aku tunggul ametung sendiri melepas arak-arakan itu. Candides yang saat itu telah berada di dalam tandu menganggukan kepalanya dalam-dalam sambil menyembah, hamba akan segera kembali, tuanku. Aku tersenyum. Katanya, aku telah memerintahkan kepada Witantra. Mereka harus segera kembali. Dan kau pun akan terbawa kembali pula. Sekali lagi Candides menyembah, tentu, tuanku. Aku menganggukan kepalanya. Ternyata anak Panawijen itu benar-benar telah memesonanya. Bahkan telah memesona segenap. Rakyat Tumapel. Dalam pakaian yang indah, Candides benar-benar tampak bercahaya, seperti bintang pagi di Tenggara. Tetapi hati Candides itu berdesir ketika ia melihat mban pemomongnya berdiri di samping tandunya. Dengan serta merta ia bertanya, Apakah kau benar-benar tidak dapat mengubah pendirianmu, bibi? Emban tua itu menarik nafas. Sambil menggeleng ia menjawab, Maafkan, cuan putri. Candides mengerutkan keningnya. Panggilan itu terasa janggal di telinganya apabila emban tua itulah yang mengucapkannya. Emban tua itu telah mengenalnya sejak kecil sebagai seorang gadis pedesaan. Bagaimana mungkin kini ia harus memanggilnya cuan putri? Tetapi Candides sendiri tidak berani menegurnya. Aku menghendaki panggilan itu bagi semua hamba Tumapel. Namun demikian pertanyaan yang melingkar-lingkar di dalam hati Candides masih belum dapat disinkirkannya. Apakah sebab yang sebenarnya emban itu tidak mau pergi bersamanya? Apakah ia berkata jujur, atau sekedar samudana? Bahkan tiba-tiba Candides teringat kepada dukun tua yang merawatnya saat pertama kali ia masuk ke dalam istana ini. Jelas terbayang dan terungkapkan dalam kata dan perbuatan, dukun tua itu menjadi dengki atas karunia yang diterimanya. Apakah mban tua itu menjadi dengki pula? Tidak. Tidak mungkin, terdengar suara di dalam dada Candides demikian tegasnya. Apalagi ketika kemudian ia melihat setitik-setitik air mete menetes dari mete yang cekung itu. Candides menjadi terharu pula karenanya. Tetapi ia tidak pula dapat mengerti, apakah arti air mete itu. Akhirnya arakan itu pun mulai bergerak. Mban tua, pemomong Candides, mencium momongannya pada punggung telapak tangannya. Terasa tangan itu menjadi basah. Selamat jalan tuan putri. Hamba menunggu sampai tuanku kembali. Candides mengangguk. Tetapi ia tidak dapat menjawab dengan kata-kata, karena tenggorokannya terasa tersumbat karenanya. Ketika arak-arakan itu semakin lama menjadi semakin jauh, maka air mata mban tua itu pun mengalir semakin deras. Air matu yang menitikan berbagai arti. Seperti bunga, maka air matu dapat berarti gembira, namun dapat pula berarti duka. Setitik air mata mban itu diperuntukkan bagi momongannya. Ia, mban tua itu, berbahagia dan bangga karenanya. Sedang setitik lainnya diperuntukkannya bagi anaknya. Alangkah pedih hati anaknya itu. Akhirnya, ketika pangkau dari arak-arakan itu telah hilang di balik regol halaman dalam, maka mban tua itu pun segera menyadari keadaannya. Ketika ia berpaling, ternyata aku yang semula berdiri di atas tangga telah masuk pula ke dalam istana. Di sana sini tinggal beberapa orang saja yang masih membenahi beberapa peralatan yang tinggal. Beberapa orang penjaga dilihatnya hilir mudik di muka regol halaman dalam itu. Mban itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian perlahan-lahan ia berjalan sambil menundukkan wajahnya, pergi ke biliknya di halaman belakang. Disitulah ia telah mendapatkan sebuah bilik tersendiri, sejak ia mengikuti kandides di istana Tumapel. Dari muka bilik itu ia mendengar lamat-lamat suara daksina berdendang. Ketika emban tua itu berpaling ke arah suara daksina itu, dilihatnya anak itu duduk di bawah sebatang pohon kemuning. Di tangannya tergenggam sepotong kayu watu dan sebilah pisau yang tajam. Anak itu ternyata lagi membuat sebuah patung ukiran. Seorang anak muda periang, desis emban tua itu. Dalam pada itu dikenangnya anaknya yang merung. Mahisa Agni bukan termasuk seorang anak muda periang seperti daksina, meskipun bukan pula seorang pemurung. Namun tusukan perasaan yang dalam telah menjadikannya semakin kehilangan keriangannya. Pengaruh yang membentuknya menjadikannya demikian, berkata emban itu di dalam hatinya. Mahisa Agni berada di pengengeran sejak kanak-kanak. Ia harus selalu tekun belajar dan bekerja. Suara daksina masih saja mengumandang di sela-sela gemersik di daunan di pagi yang bening. Seperti siul burung yang ngeriang menyambar hari yang baru, suara daksina terdengar semakin lama semakin segar. Emban tua itu pun kemudian masuk ke dalam biliknya. Betapa ia mencoba menyenangkan hatinya dengan mendengarkan dendang daksina, namun wajah orang tua itu pun masih juga disaput oleh kesuraman hatinya. Sementara itu iring-iringan yang membawa Candides menuju ke Panawijen telah menelusuri jalan-jalan kota. Berbondong-bondong penduduk Tumapel, tua muda keluar dari rumah masing-masing. Mereka telah mendengar bahwa hari itu Candides, seorang gadis dari Padepokan di Panawijen akan keluar dari istana dalam sebuah iring-iringan kebesaran. Gadis yang bakal menjadi permaisuri Tumapel itu akan pergi mengunjungi kampung halamannya, Panawijen. Setiap metu yang memandang gadis yang berada di atas tandu itu menjadi terpesona. Alangkah cantiknya gadis itu sama sekali tidak berkesan pada wajah yang cerah itu, bahwa Candides adalah seorang gadis perdesaan. Wajah itu benar-benar membayangkan seorang yang sangat pantas untuk menjadi seorang permaisuri. Demikianlah maka setiap mulut telah bergumam memuji keserasian tubuh gadis yang berada di atas tandu itu. Betapa bahagianya seorang gadis yang memiliki kecantikan yang hampir sempurna itu adalah sudah sewajarnya apabila Aku Tunggul Ametung telah memilihnya untuk menjadi seorang permaisuri. Apalagi kini gadis itu berada di dalam sebuah iringan kebesaran yang sudah cukup lama tidak dilihat oleh penduduk Tumapel. Sehingga dengan demikian, maka hampir setiap rumah menjadi kosong karena penghuninya berlari-lari ke pinggir jalan untuk melihat wajah bakal permaisuri akunya. Candides sendiri sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan mendapat sambutan yang sedemikian riunya dari penduduk Tumapel. Karena itu untuk beberapa saat ia menjadi bingung. Ketika para penduduk ingin memandangi wajahnya yang cerah itu, maka Candides malahan berusaha bersembunyi di balik tirai-tirai tandunya. Beberapa orang menjadi kecewa, namun beberapa orang lain yang sempat memandang wajah itu, memujinya tak kunjung habis. Di muka sekali, di ujung iring-iringan itu, seorang yang tegap mendahului di atas punggung kuda bersama beberapa orang prajurit. Orang itu adalah pemimpin pasukan pengawal. Witantra. Di sampingnya adalah dua orang perwira bawahannya. Sedang di belakangnya berkuda seorang anak muda, namun ia tidak mengenakan pakaian keprajuritan meskipun di lambungnya tergantung sebilah pedang. Anak muda itu adalah Mahendra. Ia telah dibawa oleh kakak seperguruannya. Tanpa sepengetahuan aku dan Candides, Witantra telah mempunyai perhitungan tersendiri. Ia mengenal beberapa sifat Mahisa Agni yang keras. Karena itu ia mempunyai perhitungan, bahwa apabila Mahisa Agni tidak dapat ditemukan di Panawijen, ia pasti telah berada di padang karautan. Karena itu maka dibawanya Mahendra yang akan dapat menjadi penunjuk jalan menemui Mahisa Agni, dengan tidak usah mencari-cari. Di belakang Mahendra, berkuda seorang prajurit muda. Wajahnya riang namun garis-garis mulutnya menunjukkan kepicikan perhitungannya. Prajurit itu adalah Keboijo. Ia mendapat tugas pula dari Witantra, kakak seperguruannya untuk mengawal panji-panji tumapel yang berada di muka tandu Candides dibawa oleh seorang prajurit pula. Ketika iring-iringan itu telah sampai ke batas kota, maka Keboijo mempercepat jalan kudanya, mendekati Mahendra. Ketika ia telah berada di sampingnya, terdengar ia berbisik, berapa lama kita berada di Panawijen? Mahendra menggeleng. Jawabnya, aku tidak tahu, tiga hari atau sepasar? Sekali lagi Mahendra menggeleng, aku tidak tahu. Dalam sepuluh hari ini aku harus berada di rumah, Gumam Keboijo. Kenapa? Keboijo itu tertawa. Namun ketika Witantra berpaling kepadanya segera ia menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan ia berkata kepada Mahendra, aku akan kawin Kakang. Oh, Mahendra terkejut. Tetapi ia pun tertawa pula. Sahutnya. Kau berkata sebenarnya? Keboijo mengangguk. Ya, sebenarnya aku akan kawin tengah bulan ini. Mahendra menganggukkan kepalanya. Meskipun demikian agaknya ia masih meragukan kata-kata adik seperguruannya itu, sehingga Keboijo merasa perlu untuk menegaskan, Kakang Mahendra. Sebenarnya aku pun masih belum ingin untuk kawin. Tetapi beberapa orang keluarga ku selalu saja mendesaku. Mahendra tertawa berkelanjangan. Dilihatnya wajah Keboijo yang tersipu-sipu. Kenapa kau akhirnya bersedia pula bertanya Mahendra? Ah, Keboijo tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Gadis manakah yang akan kau ambil bertanya kakak seperguruannya? Tetangga sendiri. Masih ada sangkut paut kekeluargaan, siapa namanya? Bukan Kendedes, jawab Keboijo. Keduanya tertawa, sehingga sekali lagi Witantra berpaling. Tetapi perwira itu tidak banyak menaruh perhatian atas percakapan kedua adik seperguruannya itu. Iring-iringan itu masih berjalan dengan tenangnya. Kini mereka telah meninggalkan kota Tumapel. Meskipun demikian, orang-orang yang tinggal di desa-desa, di tepi jalan pun berjejal-jejal untuk menyaksikan arak-arakan yang megah itu. Bahkan dari desa-desa yang jauh sekalipun, apabila orang-orang yang mendengar berita tentang perjalanan bakal permaisuri itu, berbondong-bondong mereka pergi ke tepi-tepi jalan yang akan dilampaui oleh arak-arakan itu. Matahari yang tergantung di langit, semakin lama merayap semakin tinggi pula. Sinarnya yang cerah berserakan di atas dataran sawah-sawah dan memantul di permukaan air. Namun terasa bagi para prajurit yang sedang berjalan dalam arak-arakan itu seperti serangga yang merayap di seluruh permukaan kulit punggungnya. Gatal. Kendedes yang duduk di dalam tandu, memandangi sawah, ladang dan pedesaan dengan wajah yang segar. Penandangan yang telah lama tidak dilihatnya warna hijau segar yang memancarkan harapan pada hari-hari mendatang. Apabila padi yang menghijau di sawah itu telah bunting, maka berkembanglah hati para petani. Sebentar kemudian, maka hutan yang menghijau akan berganti warna seperti lembaran emas yang terbentang dari ujung ke ujung bumi. Apabila padi telah menguning, maka berdendanglah setiap hati, disertai dengan doa semoga mereka diperkenankan memetik buah dari jerih payah mereka. Perjalanan itu terasa bagi Kendedes, alangkah lambatnya. Langkah-langkah kaki para prajurit yang berderap di atas tanah berdebu, seolah-olah langkah seorang anak-anak yang malas lagi belajar berjalan. Terlampau lambat. Tetapi Kendedes yang duduk di atas tandu tidak dapat mempercepat perjalanan itu. Ia hanya dapat mengikuti kecepatan para pemanggulnya. Namun ketika Kendedes sempat memandangi orang-orang yang mengangkat tandunya itu, timbulah rasa ibanya. Peluh telah membasahi segenap tubuh mereka. Sebentar-sebentar orang-orang yang memanggul tandu itu saling berganti. Namun meskipun demikian, tampak juga bahwa mereka menjadi sangat letih karenanya. Demikianlah maka perjalanan itu pun merambat setapak demi setapak. Di tengah hari mereka memerlukan beristirahat di pinggir-pinggir belukar. Para prajurit dan para pelayan bahkan semua orang di dalam iring-iringan itu memerlukan makan dan minum. Mereka masih harus berjalan dalam jarak yang cukup jauh. Namun untuk seterusnya Witantra telah mengambil kebijaksanaan bahwa mereka tidak akan melintas padang karautan. Mereka lebih baik berjalan lewat hutan karautan. Di tengah-tengah padang itu nanti, panas matahari pasti akan membakar mereka. Apalagi padang itu terlampau panjang, sehingga mungkin mereka akan kehabisan air di tengah-tengah jalan. Tetapi apabila mereka menyusuri hutan, maka mereka akan menjadi sejuk. Apalagi hutan karautan bukanlah hutan rimba belantara yang pepat padat. Hutan karautan termasuk hutan yang agak jarang, sehingga merupakan hutan perburuan yang cukup baik. Tetapi mereka tidak akan dapat sampai di Panawijen hari itu juga. Mereka pasti akan bermalam di perjalanan apabila mereka ingin tetap segar sampai di Panawijen besok. Sebab apabila mereka berjalan terus, maka mereka pasti akan kemalaman dan kelelahan. Apalagi mereka yang memanggul tandu meskipun bergantian. Candidness sama sekali tidak berkeberatan atas kebijaksanaan itu. Ia dapat mengerti bahwa padang karautan pasti akan sepanas bara di siang hari. Karena itu, maka perjalanan seterusnya, iring-iringan itu akan masuk menyusur jalan di dalam hutan karautan. Demikianlah ketika iring-iringan itu berjalan kembali, maka tidak beberapa lama, mulailah hujungnya menusuk masuk ke dalam hutan. Seperti seekor naga yang masuk ke dalam liangnya, maka semakin lama iring-iringan itu menjadi semakin dalam, sehingga kemudian ekornya pun lenyap di telan rimbunnya di daunan. Betapa lambatnya perjalanan itu, namun mereka pun semakin lama menjadi semakin dekat pula dengan Panawijen. Ketika matahari kemudian hinggap di punggung bukit di ujung barat, maka mulailah para prajurit mencari tempat yang sebaik-baiknya untuk berkemah. Di tengah-tengah hutan yang tidak terlampau pepat, di antara batang-batang kayu yang besar, iring-iringan itu bermalam. Apabila kemudian gelap malam mencengkam hutan itu, dibuatnya oleh para prajurit, beberapa ongguhok api yang menyala-nyala seperti obor-obor raksasa, menerangi tempat mereka bermalam. Witantra yang bertanggung jawab atas keselamatan Candides dan segenap piring-iringan itu, sekali-sekali berjalan pula mengitari perkemahan dengan Mahendra dan Keboijo. Sekali-sekali mereka berkelakar untuk menghilangkan kejemuan mereka. Witantra yang mendengar bahwa Keboijo akan segera kawin, tertawa pula berkepanjangan. Anak itu masih terlampau muda, dan baru saja ia bekerja di istana. Tetapi tiba-tiba suara tertawa Witantra itu terhenti. Hampir bersamaan mereka bertiga mendengar desir dedaunan di sekitar mereka. Ketika mereka memandangi perkemahan, maka agaknya para prajurit masih tetap berada di tempat masing-masing. Sesaat mereka saling berpandangan. Tetapi Witantra tidak ingin membuat keributan di antara para prajuritnya, apalagi membuat Candides menjadi cemas. Karena itu maka katanya kepada Keboijo, Keboijo, kembalilah ke lingkungan para prajurit yang lain. Hati-hatilah. Tetapi jangan mengatakan sesuatu kepada mereka. Apabila terjadi sesuatu, beritahukan para perwira supaya mereka dapat mengambil tindakan. Aku akan melihat suara apakah yang terdengar itu bersama Mahendra. Keboijo mengerutkan keningnya, jawabnya, biarlah aku ikut kakang Witantra. Sebaiknya kakang Mahendra saja yang kembali ke perkemahan. Mahendra bukan seorang prajurit, sahut Witantra, tetapi kau adalah salah seorang dari mereka, sehingga hubunganmu dengan mereka lebih baik daripada Mahendra. Keboijo tidak menjawab. Ia dapat mengerti kata-kata itu, apalagi ketika Witantra berkata, apalagi kau sedang menjelang hari perkawinanmu Keboijo, jadi lebih baik kau tidak berbuat hal-hal yang berbahaya. Keboijo tersenyum. Jawabnya, baiklah kalau itu perintah kakang. Witantra berkata pula, nah cepat kembalilah. Tetapi kembali mereka bertiga terkejut ketika terdengar suara di belakang mereka. Suara itu perlahan-lahan saja namun jelas, hi, apakah anggar Keboijo akan kawin? Telinga Witantra menjadi merah seperti tersentuh bara. Ia benar-benar merasa mendapat tantangan langsung dari suara itu. Demikian di dekatnya suara itu darinya, sehingga semua pembicaraannya dapat didengar, tetapi ia sendiri bertiga tidak mengetahui kehadiran orang itu. Karena itu sekali lagi ia berkata kepada Keboijo, cepat kembali. Langsung sampaikan kepada si data apa yang terjadi di sini. Tetapi ingat, jangan menimbulkan kegelisahan. Hanya si data yang boleh mengetahuinya. Ia harus mengambil alih pimpinan selama aku tidak ada. Baik kakang, sahut Keboijo. Namun kembali Keboijo itu tertegun. Kembali mereka mendengar suara tertawa dekat di belakang mereka. Betapa marahnya mereka bertiga, apalagi Keboijo. Hampir saja ia meloncat ke arah suara itu, namun terdengar Witantra berkata, cepat. Keboijo mengeram. Tetapi ia segera pergi meninggalkan tempat itu karena perintah kakak seperguruannya sekaligus pimpinannya. Kini Witantra dan Mahendra berdiri berdua. Sejenak mereka saling berdiam diri memperhatikan setiap keadaan di sekitarnya. Perlahan-lahan Witantra memutar tubuhnya sambil bertanya lirih, Siapa kau? Yang terdengar adalah gemersik di daunan di dalam gerumbul di sampingnya. Siapa kau ulang Witantra? Yang terdengar adalah suara tertawa. Juga perlahan-lahan. Ternyata Mahendra menjadi tidak bersabar karenanya. Tetapi ketika ia meloncat maju, terasa tangan kakaknya menjegahnya. Jangan, bisik Witantra. Witantra adalah seorang yang telah jauh lebih banyak berpengalaman daripada Mahendra. Karena itu maka segera ia mengetahui bahwa orang yang tertawa itu bukan orang kebanyakan. Bahkan bukan pula orang yang sekedar memiliki keberanian. Mahendra pun sebenarnya menyadari pula dengan siapa ia berhadapan. Tetapi darah mudanya ternyata masih terlampau cepat terbakar. Karena itu kadang-kadang ia kehilangan kewaspadaannya. Suara tertawa itu masih saja terdengar. Bahkan kini suara itu berkata, Hmm, kau benar-benar anak yang berani Mahendra. Kau mengenal aku desis Mahendra. Aku mengenal kalian bertiga. Witantra, Mahendra dan Kebo Ijo. Bukankah begitu? Mahendra menggeram. Tetapi Witantra tertawa. Mahendra menjadi heran melihat kakak seperguruannya itu tertawa. Tetapi ia tidak bertanya. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata Witantra, Tidak aneh apabila kau mengenal kami. Bukankah kau telah bersembunyi dan mengikuti kami sejak tadi? Dari percakapan kami kau tahu, Siapa aku, siapa kedua adikku ini? Apakah itu termasuk kelebihan bagimu? Hmm, kau cerdik Witantra, sahut suara itu. Tidak. Itu persoalan yang terlampau sederhana. Ternyata kau melampaui dugaanku, berkata suara itu, Kalau begitu bayarlah aku pergi. Tunggu cegah Witantra, Aku ingin tahu, Siapakah kau ini tak ada gunanya. Dan sesaat kemudian Witantra dan Mahendra mendengar suara daun tersibak. Cepat mereka maju. Namun suara itu pun menjadi semakin cepat menjauh pula. Jangan lari dasis Witantra. Tetapi tak ada yang menyaut. Yang terdengar hanyalah suara ranting-ranting patah dan gemersik di daunan. Mahendra yang hatinya sudah meluap-luap segera berlari. Tetapi kembali Witantra menahannya, Jangan tergesa-gesa, Mahendra. Mahendra menjadi kecewa, Katanya, orang itu sudah semakin jauh. Hati-hatilah. Mahendra mengangguk. Tetapi hampir-hampir ia tidak mampu menahan dirinya. Kini ia terpaksa maju bersama kakaknya. Tidak terlampau cepat, karena Witantra menyadari siapakah yang sedang dikejarnya itu. Orang itu adalah pasti orang yang cukup berilmu. Biarlah aku mencoba menangkapnya, kakang, minta Mahendra. Witantra menggeleng, jawabnya, kau belum tahu siapa orang itu. Hutan ini terlampau gelap. Sadarilah, bahwa orang itu hanya sekedar memancing kita menjauhi para prajurit yang sedang berjaga-jaga. Mahendra menarik nafas. Ia sadar akan ketergesa-gesaannya. Ternyata apa yang dikatakan kakak seperguruannya itu benar-benar masuk di akalnya. Karena itu pun kini Mahendra menjadi semakin berhati-hati pula. Setiap tapak ia maju, ia tidak kehilangan kewaspadaan. Orang yang dicarinya itu dapat saja tiba-tiba berada di sisinya atau bahkan di belakangnya. Namun setiap kali Mahendra mendengar desir di daunan di depannya, maka dadanya pun berdesir pula. Akhirnya Witantra menggamit Mahendra sekali lagi sambil berkata, Kita sampai di sini saja Mahendra. Ternyata orang itu tidak ingin menemui kita. Mahendra berpaling. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata, Tetapi pasti ada suatu maksud yang dikandungnya. Ya, dan maksud yang sesungguhnya aku tidak tahu. Karena itu, jangan pedulikan lagi orang itu. Ketika Mahendra akan menjawab, Witantra memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya. Mahendra menjadi ragu-ragu sejenak. Namun ia pun berdiam diri. Perlahan-lahan kemudian mereka mendengar orang di dalam gerumbul itu berkata, Kau benar-benar cerdik Witantra. Kau dapat mengetahui bahwa ada terkandung maksud di dalam hatiku. Ah, Witantra kemudian tertawa kecil, Aku bukan anak-anak yang menari-nari karena sanjungan-sanjungan kecil. Aku tidak sebodoh yang kau sangka kisana. Kalau aku mengatakan bahwa kau pasti mempunyai maksud tertentu, Maka sama sekali tidak diperlukan suatu kecakapan khusus untuk itu. Setiap orang, bahkan anak-anak pun akan dapat mengatakan, Kalau kau pasti mempunyai suatu maksud dengan mengintai rombonganku Dan bahkan memancing kami berdua supaya kau dapat memisahkan kami dari rombonganku. Juga anak-anak akan dapat membuat perhitungan dengan itu. Dengan memisahkan aku dari rombonganku, Maka ada dua kemungkinan yang kau kehendaki. Aku dan Mahendra, atau segenap rombongan yang lain. Ataukah sudah mempersiapkan dua gerombolan pula untuk menghadapi kami berdua dan rombongan yang lain. Terdengar orang yang bersembunyi itu tertawa, Hebat! Hebat! Tidak hebat! Bukan hal yang sulit ditebak. Yang sulit diketahui adalah maksudmu yang sebenarnya. Apakah maksud itu baik atau jahat? Itulah yang tidak kami ketahui. Apakah kau tidak dapat merabahnya, Wittantra? Tentu tidak. Oh, terdengar nada kecewa dari orang yang bersembunyi itu, ternyata benar yang kau katakan. Otakmu tidak secerdas yang aku sangka. Mahendra sama sekali tidak telatan mendengar percakapan yang seakan tidak berpangkal tidak berujung itu. Dengan serta merta ia berteriak, aku tahu maksudmu yang sebenarnya. Kalau kau bermaksud baik, maka kau tidak akan melakukannya dengan bersembunyi. Ayo, tampakan dirimu. Wittantra mengerutkan keningnya. Adiknya masih terlampau muda sehingga amat sulit baginya untuk mengendalikan perasaannya. Yang dihadapinya kini bukan saja seorang yang berilmu, tetapi juga seorang yang licik. Namun ia tidak mencegah adiknya kali ini asal adiknya itu tidak meloncat menyerang orang yang masih saja bersembunyi itu. Ternyata adikmu lebih cerdas darimu Wittantra, terdengar suara itu pula. Ya, sahut Wittantra, sebenarnya demikian. Baik. Kalau demikian aku tidak akan bertemu kau lagi. Kau terlampau bodoh untuk diajak berbincang mengenai masalah-masalah yang terlampau penting. Jangan banyak bicara, potong Mahendra, tunjukkanlah dirimu. Tidak perlu. Aku akan pergi. Kau tidak akan dapat melepaskan diri, sahut Mahendra. Tetapi Mahendra menjadi heran ketika kakaknya berkata, biarlah Mahendra. Biarlah orang itu pergi. Ia menganggap bahwa kita kurang mampu untuk diajaknya berbincang. Ternyata orang itu mempunyai suatu keperluan khusus yang memerlukan kecerdasan otak. Sedang syarat itu tidak kita penuhi. Apakah kita biarkan orang itu pergi? Biar saja orang itu pergi. Tiba-tiba Mahendra dan Witantra mendengar orang yang bersembunyi itu mengeram. Katanya, ternyata dugaanku benar pula kali ini. Witantra, pemimpin pengawal istana dan aku Wutumapel bukan saja orang yang tumpul otaknya, tetapi juga seorang penakut. Gila kau teriak Mahendra. Sekali lagi Mahendra siap untuk meloncat. Dan sekali lagi Witantra menahannya. Bahkan Witantra itu berkata, maafkan aku Kisanat. Aku barangkali tidak dapat memenuhi harapanmu. Aku memang berotak tumpul dan seorang penakut pula. Karena itu aku tidak berani mengejarmu. Namun betapa aku seorang penakut, tetapi aku tidak bersembunyi seperti kau, Kisanat. Sekali lagi terdengar orang itu mengeram. Ayo, tangkap aku, katanya. Mahendra menggeretakan giginya. Tetapi Witantra masih tersenyum. Katanya, aku tidak akan menangkapmu. Betapa otakku tumpul, namun aku masih mampu membuat perhitungan. Kau ingin memisahkan dan memecah kekuatan rombonganku dengan memisahkan kami berdua daripadanya. Dalam jarak ini, aku masih dapat memanggil setiap orang yang aku perlukan. Sebaliknya aku masih akan dapat mendengar apa yang terjadi di dalam rombonganku. Mendengar kata-kata itu Mahendra menggigit bibinya. Sekali lagi ia menyadari, bahwa ternyata ia kurang mempertimbangkan. Berbagai masalah yang dihadapinya. Untunglah bahwa kakaknya dapat berpikir setenang itu. Witantra, tiba-tiba terdengar suara di balik gerumbul itu. Sebenarnya bagiku tidak terlampau banyak bedanya. Apakah kau berada di situ, atau kau berada di tempat lain yang lebih jauh? Dengan sekali sentuh, kalian berdua pasti sudah tidak akan dapat berteriak memanggil siapapun. Jarak ini telah cukup memenuhi harapanku. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Bagaimanapun juga keberanian kedua saudara seperguruan itu, namun hati mereka berdesir pula mendengar ancaman itu. Ancaman yang seakan-akan terlampau meyakinkan karena itu, maka keduanya segera bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Sesaat kemudian mereka mendengar gemersik di samping mereka. Serentak mereka berdua memutar diri menghadapi orang yang datang itu. Dalam keremangan malam, mereka melihat sesosok tubuh muncul dari balik di daunan. Yang mula mereka lihat adalah kepalanya, baru kemudian segenap tubuhnya. Aku sekarang sudah berdiri di sini, desis orang itu, nah, apakah kalian akan melawan? Dada Mahendra berdesir mendengar suaranya yang semakin jelas, melihat sikapnya dan bentuk tubuhnya. Dan yang meyakinkannya adalah bahwa orang itu membawa tongkat hampir sepanjang tubuhnya. Karena itu dengan serta merta ia bergumam, empusada. Wittantra terkejut pula mendengar nama itu. Ia pernah mendengar nama itu dari Mahendra. Dan ia tahu apa yang pernah dilakukan pula oleh orang itu. Karena itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Orang yang baru datang itu menganggukan kepalanya. Katanya, kau masih mengenal aku, Mahendra? Mahendra tidak menjawab. Tetapi tanpa dikehendakinya tangannya merabah hulu pedangnya. Kau memang anak muda yang berani dan keras kepala, katanya kepada Mahendra, dan kakakmu itu adalah seorang perwira yang sabar, cerdas dan bertindak atas dasar perhitungan yang masak. Jangan memuji empu, potong Wittantra yang sudah bersiap-siap pula. Ia tidak dapat berbuat lain daripada mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Empu Sada itu datang seorang diri, atau bersama-sama dengan kedua muridnya, kuda sempana dan orang yang menyebut dirinya Bahureksa Kali Elo, atau malahan telah datang pula bersama dengan empu Sada itu orang-orang yang disebutnya bernama Wang Sarimpat dan Kebosindep. Tetapi siapapun yang datang, Wittantra harus menghadapinya. Ia membawa beberapa orang prajurit pilihan. Mungkin mereka harus bertempur mati-matian menghadapi hantu-hantu itu. Meskipun demikian kecemasan merambat pula di dalam hati Wittantra. Bagaimana kalau lawan yang dihadapinya berada di luar kemampuan orang-orangnya? Wittantra tidak mencemaskan dirinya sendiri. Bahkan dalam tugas ini, nyawanya menjadi taruan. Tetapi bagaimana dengan kendedes, bakal permaisuri tunggul ametung? Wittantra tahu benar bahwa empu Sada adalah guru kuda sempana. Wittantra dapat menyangka bahwa empu Sada telah berbuat karena tangis muridnya. Dalam pada itu terdengar empu Sada berkata, Wittantra, apakah kau masih akan memanggil satu-dua orang lain untuk bersama-sama melawan aku? Kesempatan masih ada. Berteriaklah memanggil adikmu kebo ijo, Atau perwira yang kau sebut namanya Sidata, Atau ada orang lain yang lebih sakti lagi? Atau barangkali kau akan berteriak memanggil segenap pasukanmu? Kejantanan kedua anak muda itu benar-benar tersinggung. Namun mereka harus memperhitungkan pula keadaan. Kini mereka tidak sekedar mempertahankan harga diri, Tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan bakal permaisuri raja itu. Karena itu maka mereka harus membuat pertimbangan-pertimbangan. Mungkin mereka harus mengorbankan harga diri mereka untuk kepentingan yang lebih besar. Harga diri dalam pengertian yang terlampau luas. Sebab di dalam pertempuran yang bukan perang tanding, Maka tidak ada keharusan untuk melawan musuh seorang-seorang, Meskipun untuk kepentingan apa yang disebut harga diri itu. Namun Witantra masih harus juga mempunyai pertimbangan lain. Kalau ia memanggil beberapa orang yang cukup tangguh bersama dengan kebo ijo, Apakah itu tidak berarti memberi peluang kepada orang lain untuk mengambil kandides? Kuda sempana bersama saudara-saudara seperguruannya misalnya? Karena itu sesaat Witantra menjadi ragu-ragu. Dalam keragu-raguan itulah ia mendengar empu sada berkata, Jangan mematung. Ambil sikap secepatnya sebelum aku menyobek lehermu dengan tongkatku ini. Witantra tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba ia menarik pedangnya. Mahendra yang berdiri di sampingnya, segera menarik pedangnya pula. Kini sepasang kakak beradik seperguruan itu telah bersiap menghadapi segenap kemungkinan. Empu sada yang masih tegak di depan gerumbul itu tertawa. Katanya, kalian memang anak muda yang gagah berani. Aku iri melihat ketangkasan, keberanian dan keteguhan hati kalian. Mungkin murid-muridku masih harus mendapat didikan khusus mengenai keteguhan hati. Aku menyesal bahwa aku memelihara muridku dengan acuh-ta'acuh sampai kini, asal mereka mencukupi keperluanku, kebutuhanku, bagiku sudah cukup. Sebagai keseimbangan aku memberi mereka beberapa jenis ilmu. Ternyata sekarang aku menyesal. Aku harus membentuk muridku seperti kalian ini. Witantra dan Mahendra masih tegak di tempatnya. Witantra sendiri yang sedang sibuk dengan berbagai pertimbangan, hampir-hampir tak mendengar kata-kata empu sada itu. Ia masih tetap ragu-ragu, apakah ia harus memanggil kawan-kawannya atau membiarkan mereka menjaga Candides dengan kekuatan sepenuhnya. Dalam pada itu Witantra dan Mahendra melihat empu sada itu melangkah maju sambil berkata, kalian tidak memanggil seorang pun di antara anak buah Witantra. Baik, mari kita lihat sampai di mana selisih kemampuanmu dengan murid-muridku. Sebelum Witantra menyahut, dilihatnya empu sada menjulurkan tongkatnya. Ujung tongkat itu bergetar dengan cepatnya. Di dalam gelap malam, maka mereka harus benar-benar memusatkan segenap kemampuan mereka untuk melawan tongkat empu sada itu. Witantra dan Mahendra adalah dua bersaudara dari satu perguruan. Karena itu, mereka segera dapat menyesuaikan dirinya. Ketika ternyata empu sada telah mulai, maka mereka pun berloncatan ke arah yang berlawanan. Pedang-pedang mereka segera bergerak dalam gerak ilmu pedang yang mereka terima dari guru mereka. Sepasang anak-anak muda itu tidak membiarkan dirinya diserang, sehingga merekalah yang melancarkan serangan beruntun berganti-ganti. Tetapi lawannya adalah seorang guru yang namanya cukup dikenal, meskipun kurang sedap. Sehingga karena itu, maka serangan-serangan mereka berdua, seolah-olah tidak lebih dari suatu permainan yang menjemukan bagi empu sada. Tetapi kedua anak muda itu pun tidak terlampau mengecewakan. Sekali-sekali serangan mereka berbahaya juga, sehingga kadang-kadang empu sada pun terpaksa berloncatan ke samping. Demikianlah, maka Witantra dan Mahendra bertempur berpasangan dengan serasi. Mereka dapat isi-mengisi dan benar-benar menggabungkan kekuatan mereka dalam suatu kesatuan seolah-olah empu sada kini berhadapan dengan seorang lawan yang memiliki kemampuan dua kali lipat dari apabila harus dilawannya seorang demi seorang. Namun empu sada itu masih juga sempat tertawa sambil berkata, Huh, aku benar-benar iri melihat kera kalian bertempur. Serasi benar seperti otak kalian dihubungkan dengan satu perintah, sehingga gerak dari yang seorang merupakan rangkaian gerak dari yang lain. Witantra dan Mahendra sama sekali tidak menjawab. Tetapi mereka merasa bahwa empu sada belum benar-benar hendak menjatuhkan mereka. Mereka sadar bahwa kini empu sada sedang mencoba menjajaki, sampai di mana kemampuan mereka berdua dibandingkan dengan murid-muridnya sendiri. Sementara itu terdengar empu sada berkata pula, Di manakah saudara seperguruanmu yang satu lagi? Apabila kalian bertempur bertiga alangkah dasyatnya. Mungkin kalian bertiga akan merupakan pasangan yang paling serasi yang pernah aku lihat. Witantra dan Mahendra masih tetap berdiam diri. Namun di dalam dada Witantra bergolaklah kebimbangan hatinya. Apakah ia harus memanggil beberapa orang untuk menemaninya bertempur, atau ia harus menghadapi setan itu berdua? Masing-masing mempunyai bahayanya sendiri-sendiri. Dalam pada itu, Keboijau telah menyampaikan pesan Witantra kepada perwira bawahannya, Sidata. Perwira itu mengerutkan keningnya sambil bertanya perlahan-lahan, Di mana Kakang Witantra sekarang? Masih di tempatnya. Mungkin Kakang Witantra ingin menangkap orang itu. Bukankah itu cukup berbahaya? Orang itu mungkin sengaja memancing Kakang Witantra untuk menjauhkannya dari rombongan ini. Mungkin. Kalau demikian, apakah kita perlu datang menolongnya? Keboijau terdiam sejenak, otaknya pun tidak terlalu tumpul betapapun bengalnya anak itu. Karena itu maka ia pun bertanya. Kembali, apakah kita akan meninggalkan Candidates itu bersama-sama? Sidata terdiam. Tentu ia tidak dapat melepaskan prajurit ini tanpa pimpinan. Namun di antara mereka masih ada seorang lagi yang dapat diserahinya. Tetapi Sidata kini menjadi ragu-ragu. Ketika ia menengadahkan wajahnya dan memandang berkeliling, dilihatnya hutan di sekitarnya terlampau sepi. Dilihatnya beberapa orang prajurit berbaring di tempat yang berserakan. Sedang beberapa orang yang lain masih berjaga-jaga di tempat yang sudah ditentukan. Adalah lebih baik demikian daripada mereka berkumpul menjadi satu. Dalam keadaan yang demikian, maka apabila mereka harus menghadapi bahaya, maka kesempatan akan menjadi lebih banyak. Sementara itu Keboijo pun menjadi gelisah pula. Witantra dan Mahendra tidak segera kembali membawa atau tidak membawa orang yang akan ditangkapnya itu. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata kepada Sidata, aku akan melihat kakang Witantra dan Mahendra. Kenapa ia terlampau lama tidak juga kembali? Lalu bagaimana menurut pertimbanganmu bertanya Sidata, apakah aku ikut serta pula? Keboijo mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah perwira itu. Sebenarnya perwira itulah yang harus mengambil keputusan. Tetapi karena Keboijo yang dianggapnya lebih mengetahui persoalannya, maka Sidata merasa perlu mendengar pertimbangannya. Sejenak kemudian Keboijo itu menjawab, aku akan pergi sendiri lebih dahulu. Candidus masih perlu mendapat pengawalan yang kuat. Baiklah, sahut Sidata, tetapi hati-hatilah. Keboijo pun kemudian melangkah pergi. Tidak tergesa-gesa, seakan-akan tidak ada suatu keperluan apapun, sehingga langkahnya tidak menimbulkan kesan apa-apa bagi para prajurit yang lain dan bagi Candidus yang duduk di samping tandunya. Ketika Keboijo telah menghilang di balik dedaunan, maka Sidata pun berdiri pula dan berjalan mendekati perwira yang lain. Mereka bercakap-cakap sebentar. Kemudian kembali Sidata meninggalkan kawannya. Tetapi Sidata tidak kembali ke tempatnya, namun ia pergi menemui Candidus. Katanya, cuan putri, apakah cuan putri tidak ingin beristirahat? Mungkin cuan putri dapat berbaring melepaskan lelah, meskipun barangkali tempat ini sama sekali tidak menyenangkan bagi cuan putri. Candidus mengangguk, katanya, aku belum mengantuk kakang Sidata. Sidata mengangguk kepalanya, kemudian katanya, sebaiknya cuan putri beristirahat sebaik-baiknya, supaya besok tidak terlampau lelah. Perjalanan ke Panawijen sebenarnya sudah tidak begitu jauh lagi. Sebelum matahari sepenggalah, kita besok pasti sudah sampai. Meskipun begitu, perjalanan yang sehari ini barangkali terlampau melelahkan. Terima kasih, sahut Candidus. Tetapi Candidus tidak segera berbaring atau bersandaran diri pada tandunya. Ia masih saja duduk bersimpuh memandangi nyala perapian di hadapannya. Sidata tidak mempersilahkannya lagi. Namun ia segera bergeser dan duduk tidak terlampau jauh dari gadis itu. Di sisi yang lain tanpa setau Candidus, dan bahkan hampir tidak mendapat perhatian dari siapapun juga, perwira yang seorang lagi bergeser pula mendekati Candidus. Mereka berdua harus selalu berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Titik puncak dari pertanggung jawaban mereka kali ini adalah bakal permaisuri akuwutunggul ametung itu. Keboijo yang telah hilang di balik dedaunan, segera meloncat dengan tangkasnya mencari kedua kakak seperguruannya. Dengan hati-hati dicarinya kembali jalan yang dilampauinya ketika ia meninggalkan kedua kakak seperguruannya. Tetapi ketika ia sampai ke tempat yang dicarinya, Witantra dan Mahendra telah tidak ada di tempat itu. Keboijo menjadi ragu-ragu sejenak. Dipasangnya telinganya baik-baik, barangkali ia mendengar sesuatu. Dan ternyata ia memang mendengar sesuatu. Tidak terlampau jauh, karena itu segera ia meloncat ke arah suara itu. Suara itu adalah suara batang-batang perdu yang terinjak kaki-kaki mereka yang sedang bertempur. Ranting-ranting yang patah dan kadang-kadang diselingi tentang senjata beradu. Pedang Witantra dan Mahendra, berbenturan dengan tongkat empusada. Tongkat itu tampaknya terlampau kecil dan panjang, namun ternyata tongkat itu pun mempunyai kekuatan yang mengagumkan. Ketika Keboijo muncul di dekat perkelahian itu, terdengar suara empusada tertawa. Katanya, nah, ternyata adikmu datang pulau Witantra. Ayo, jadilah pasangan yang manis. Keboijo mengeram. Sekali ia meloncat maju langsung menerkam empusada dengan pedangnya. Kini Witantra bertempur bertiga dengan adik-adik seperguruannya. Kekuatan mereka pun bertambah pula dengan Keboijo. Namun mereka bertiga hampir-hampir tidak berdaya menghadapi empusada yang jauh terlampau sakti daripada mereka. Empusada adalah seorang guru yang setingkat dengan guru mereka sendiri. Yang tertua dari mereka adalah Witantra kecuali tertua dalam perguruannya, umurnya pun tertua pula di antara mereka bertiga. Pengalamannya pun yang terbanyak pula. Sehingga otak daripada ketiga bersaudara seperguruan itu terletak padanya. Ialah yang mengambil sikap dari pasangan mereka bertiga, dan ialah yang mengatur serangan dan perlawanan mereka terhadap empusada yang sakti itu. Dengan berbagai tanda Witantra berusaha untuk Berbuat sebaik-baiknya, memberikan perintah-perintah kepada kedua adik seperguruannya. Empusada heran melihat kerapihan kerjasama di antara mereka. Ketiganya benar-benar murid yang sangat baik. Murid yang mempunyai ikatan yang cukup dalam berbagai segi. Bahkan saja dan segi ilmu mereka, tetapi juga ikatan ketaatan yang muda terhadap yang lebih tua. Sehingga dengan demikian, maka mereka bertiga benar merupakan satu gabungan kekuatan yang dasyat. Meskipun demikian empusada masih juga sempat tertawa sambil berkata, Bukan main. Aku sudah menyangka, bahwa kalian bertiga akan merupakan kekuatan yang tangguh. Aku juga akan membuat murid-muridku menjadi sebaik kalian. Aku juga ingin melihat murid-muridku dapat bertempur berpasangan dengan rapi seperti murid Panji Bojong Santi ini. Alangkah baik Ker Panji Kurus itu mengajari muridnya. Witantra dan kedua adiknya sama sekali tidak menyaut. Mereka berusaha untuk memperketat serangan mereka terhadap lawannya. Namun usaha mereka itu seakan-akan sia-sia saja. Empusada setiap kali mampu melepaskan diri dari kepungan mereka. Setiap kali orang tua itu sudah berada di belakang mereka, menyerang dengan tongkatnya yang panjang. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Tetapi empusada agaknya masih belum ingin mengakhiri pertempuran itu. Bahkan ia masih berkata, Witantra, kalau kau memanggil bawahanmu yang bernama Sidata dan barangkali ada beberapa kawan lain yang cukup bernilai untuk bertempur, kau masih mempunyai kesempatan untuk melarikan dirimu, untuk menyelamatkan nyawamu. Nah, apakah kau tidak akan mencoba memanggilnya? Witantra menggeretakan giginya. Kini semakin jelas baginya, bahwa empusada berusaha untuk melepaskan Candides dari pengawasan yang baik. Mungkin empusada saat itu datang bersama dengan kuda sempana dan murid-muridnya yang lain, namun mereka masih tetap bersembunyi. Apabila pengawasan atas Candides telah menjadi kian lemah, baru mereka akan berbuat sesuatu. Menculik gadis itu. Karena itu Witantra pun segera menjawab, Aku tidak akan mengumpankan orang lain untuk keselamatanku. Empu, jangan mencoba mengelabdobi kami. Aku tidak akan memanggil seorang pun lagi dari rombonganku meskipun nyawaku terancam. Bukankah dengan demikian muridmu akan mendapat kesempatan menculik gadis itu? Empusada tertawa. Jawabnya, ternyata otakmu tidak setumpul otak udang. Tetapi meskipun kau tidak memanggil orang-orangmu, maka akhir daripada cerita ini akan sama saja. Kalian bertiga akan mati aku bunuh. Aku dan murid-muridku kemudian akan mengambil gadis itu. Bukankah sama saja? Karena itu lebih baik bagimu untuk mencoba menyelamatkan dirimu. Witantra sekali lagi mengeram. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan serangannya menjadi bertambah garang. Kini Witantra itu menyadari benar-benar, apakah yang sedang dihadapi. Karena itu, semuanya akan tergantung kepadanya, kepada kemampuannya melawan empusada itu. Dengan demikian maka seakan-akan Witantra menjadi semakin tangguh. Kini ia semakin didorong oleh tekadnya. Tekad memeluk tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Melihat tandang Witantra, empusada mengumpat di dalam hati. Perwira prajurit pengawal aku itu benar-benar memiliki kemampuan jasmania yang luar biasa. Bukan saja Witantra, tetapi kedua saudaranya yang lain pun segera mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka harus mencoba bertahan sejauh mungkin. Mereka tidak ingin gagal dalam tugasnya. Candidness itu benar-benar telah dipercayakan kepada mereka oleh aku tunggul ametung. Tetapi kalau mereka tidak mampu melawan empusada, maka berarti mereka gagal menjalankan tugas mereka. Karena itu, maka hanya mautlah yang dapat menghentikan perjuangan mereka, melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Witantra bertiga dengan kedua saudara seperguruannya itu pun kemudian menyerang empusada seperti angin pusaran. Mereka berputaran dalam satu lingkaran mengelilingi orang tua itu. Setiap kali mereka melontarkan serangan berganti-ganti. Namun berkali-kali mereka menjadi kecewa. Apabila mereka menekan orang tua itu dengan segenap kemampuan mereka, tiba-tiba empusada itu melenting, dan sesaat kemudian orang itu telah berada di luar lingkaran mereka. Bahkan kemudian empusadalah yang mengambil sikap, menyerang ketiganya dalam gerak yang beruntun. Tetapi betapa tekanan empusada atas mereka bertiga, namun Witantra sama sekali tidak berhasrat memanggil seorang atau dua orang bawahannya. Ia yakin, bahwa di dalam semak-semak itu masih bersembunyi beberapa orang yang siap untuk bertindak. Bahkan Witantra yakin, bahwa kuda sempana ada di antara mereka. Apabila para pengawal lengah, kuda sempana sendiri akan mengambil kandides. Sikap itu adalah sikap yang dapat memberinya kepuasan, seakan-akan ia sendirilah yang berhasil menyerga perombongan bakal permaisuri itu. Sedang apabila ada satu-dua orang yang berhasil menyampaikan kejadian ini kepada aku, maka kuda sempana sendirilah yang harus bertanggung jawab. Bagi kuda sempana yang telah melarikan diri dari istana itu, maka baginya hampir tak ada bedanya. Memberontak seperti keadaannya sekarang, atau memberontak karena melarikan kandides. Ia pasti telah mempunyai perhitungannya sendiri. Kemana ia harus bersembunyi? Ternyata perhitungan Witantra itu sebagian besar adalah benar, empusada sengaja memperlambat serangan-serangannya, supaya Witantra berusaha untuk memanggil orang-orangnya, atau orang-orangnya lah yang akan bertebaran mencarinya. Tetapi agaknya Keboijau telah menyampaikan pesan Witantra dan para perwira berhasil membuat perhitungan pula, sehingga mereka sama sekali tidak berusaha mencari Witantra dan kedua saudara seperguruannya. Karena itu, maka segera empusada membuat kere lain untuk memancing orang-orang Witantra yang hampir tidak tahu sama sekali apa yang telah terjadi selain kedua perwiranya. Empusada akan berusaha menekan Witantra dan kedua saudaranya justru mendekati perkemaan rombongannya. Demikianlah maka sesaat kemudian gerak empusada itu pun menjadi semakin lincah. Dengan tongkat panjangnya ia menyerang ketiga bersaudara seperguruan itu semakin sengit. Tongkat panjangnya berputar dari satu arah, seolah-olah ia sedang menggembalakan itik dan membawanya ke dalam air yang tergenang. Apabila orang-orang di dalam rombongan itu melihat pemimpinnya bertempur, maka mau tidak mau, mereka pasti akan tergerak dengan sendirinya. Pada saat itulah kuda sempana dan kawan-kawannya harus bertindak. Setelah mereka berhasil membawa kendedes, maka rombongan prajurit itu harus segera ditinggalkan. Apabila mungkin jangan ada korban satu pun yang jatuh. Dengan demikian, maka peristiwa itu pasti akan menggemparkan Tumapel. Peristiwa itu bagi empusada dan murid-muridnya akan merupakan suatu permainan yang sangat mengembirakan. Sebab yang akan terjadi kemudian adalah Witantra, Mahendra, Kebo Ijo dan kawan-kawannya pasti dinyatakan bersalah, dan kemungkinan yang terbesar adalah dihukum gantung di alun-alun. Hukuman itu pasti lebih baik daripada apabila Witantra dan kawan-kawannya mati di dalam pertempuran ini. Sebab dengan demikian, maka Witantra masih akan mendapat kehormatan sebagai seorang yang gugur dalam melakukan tugasnya. Tetapi Witantra yang cukup berpengalaman itu dapat menebak maksud empusada, sehingga dengan demikian, ia berusaha sekuat-kuatnya untuk menghindari tekanan empusada itu. Apabila mungkin Witantra berusaha untuk mengelak dan meloncat ke arah yang lain. Tidak ke arah rombongannya. Namun empusada ternyata benar-benar sakti. Dengan berbagai macam unsur gerak dan serangan-serangan, tanpa dikehendakinya. Bahkan tanpa disadarinya, Witantra semakin lama menjadi semakin dekat dengan perkemahan Candides. Bahkan Witantra itu pun terkejut bukan buatan, ketika di ujung pepohonan, sekali-sekali ia melihat sinar api yang menyentuh di daunan. Dengan demikian, Witantra segera mengerti bahwa ia telah berada semakin dekat dengan rombongannya. Dengan marahnya Witantra mengeram. Tetapi yang terdengar adalah suara empusada, Nah, aku sekarang mempunyai rencana yang lain. Aku tidak memancingmu menjauhi rombonganmu, supaya kawan-kawanmu mencarimu, tetapi justru aku mendekatkan kalian kepada rombongan kalian. Apabila ada di antara mereka yang mendengar suara pertempuran pasti mereka akan menjadi ribut dan mau tidak mau mereka pasti akan mencoba membantumu. Witantra tidak menjawab. Namun ia masih berusaha menjauhi rombongannya sebelum seorang pun dari mereka mengetahui. Tetapi alangkah marahnya perwira prajurit itu. Ternyata empusada benar-benar licik. Dengan lantangnya ia berkata, Ha, Witantra, apakah kau masih mengharap untuk dapat hidup? Suara empusada itu mengemas seakan-akan memenuhi seluruh hutan. Sehingga dengan demikian, maka suara itu telah mengejutkan para prajurit yang berada di perkemahan beberapa di antara mereka segera berloncatan bangun dengan menggenggam senjata mereka, sedang beberapa orang yang lain masih mencoba mendengarkan dari mana arah suara itu. Si data yang telah mendengar pesan Witantra lewat kebo ijo, terkejut pula mendengar suara itu. Suara itu sama sekali bukan suara Witantra. Karena itu, maka ia pun berdiri pula sambil memperhatikan perkembangan keadaan dengan seksama. Demikian pula perwira yang seorang lagi. Segera ia pun berdiri pula, dan tanpa sesadarnya tangannya telah hinggap di hulu-hulu pedangnya. Candidus mendengar pula suara empusada itu. Terasa dadanya bergetar. Namun kemudian dilihatnya para pengawalnya yang telah bersiap menghadapi kemungkinan. Karena itu hatinya menjadi agak tenteram. Witantra yang tahu benar maksud empusada mengumpat di dalam hatinya. Apabila pancingan itu berhasil maka akan lemahlah pengawalan atas Candidus, sehingga akan memberi kesempatan kepada kuda sempana untuk menculiknya. Dalam pada itu sekali lagi terdengar empusada berkata sambil tertawa, jangan lari Witantra. Disinilah gelanggang untuk mengadu tenaga. Bukan di situ. Setan. Witantra tidak dapat lagi menahan hati. Untuk mencegah anak buahnya berlarian ke pertempuran itu segera ia pun berteriak, tetap di tempat musidata. Aku hanya menangkap kelinci tua. Aku tidak perlu orang-orang lain. Empusada tertawa terkekeh-kekeh. Namun tongkatnya masih saja berputar, bahkan melanda ketiga saudara seperguruan itu seperti badai. Tekanan empusada benar-benar terasa sangat ketatnya, sehingga pertempuran itu pun setapak demi setapak beringsut ke tempat yang tidak dikehendaki oleh Witantra. Betapa marahnya hati perwira tertinggi pasukan pengawal istana itu. Tetapi betapa ia telah mencurahkan segenap kemampuannya bersama kedua adik seperguruannya, namun ia sama sekali tidak berhasil mendorong empusada masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Bahkan empusada itu pun menjadi semakin cepat bergerak, seperti sebuah bayangan yang meloncat-loncat mengitari ketiga bersaudara itu. Tetapi Witantra dan kedua saudaranya tidak berputus asa. Mereka masih tetap dalam perlawanan yang rapi. Betapa saktinya empusada, tetapi melawan ketiga anak-anak muda itu, diperlukan pula hampir segenap kemampuannya. Para prajurit diperkemahan menjadi gelisah. Apalagi ketika mereka menunggu beberapa saat, Witantra masih belum muncul di antara mereka. Berbagai pertimbangan melingkar di dalam kepala sidata. Apalagi ketika terdengar kembali suara tertawa empusada semakin dekat. Lihat Witantra. Betapa buruk perangainmu. Tak. Seorang pun di antara anak buahmu yang bukan seperguruan denganmu bersedia membantumu. Betapa luka hampir memenuhi tubuhmu, namun mereka akan bergembira apabila kau mati di hutan ini. Sidata akan segera mendapat pengangkatan, menggantikan kedudukanmu, sedang yang lain pun akan desak-mendesak setingkat ke atas. Jangan berputus asa, tiba-tiba terdengar Kerwi Tantra memotong, bertempurlah dengan senjata, jangan dengan kata. Mungkin kau kecewa setelah kau melihat Kerwi Tantra mempertahankan dirinya. Kau semula pasti menyangka bahwa pasukan pengawal aku adalah semacam pasukan kehormatan yang hanya mampu memanggul panji-panji dan tunggul. Tetapi sekarang kau menghadapi salah seorang daripadanya dalam suatu perkelahian. Empusada mengeram. Kemarahannya semakin lama semakin menyala membakar rubun-ubunnya. Kau jangan gila Witantra, katanya, kalau aku menjadi benar-benar marah, maka kau benar-benar akan aku bunuh bertiga. Kini Witantralah yang tertawa, kalau kau mampu membunuh kami, maka pasti sudah kau lakukan. Tetapi suara Witantra itu terputus ketika tongkat Empusada menyambar keningnya. Untunglah bahwa ia masih sempat menghindar meskipun tergesa-gesa. Dalam keadaan itu, hampir-hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Empusada yang sudah menjadi semakin marah, melihat kesempatan terbuka baginya. Kalau ia ingin membunuh Witantra, itulah saat yang sebaik-baiknya. Ia dapat menusuk dada Witantra dengan ujung tongkatnya yang meskipun tidak terlampau runcing. Namun kekuatannya cukup untuk melubangi dada panglima pasukan pengawal itu. Tetapi sesaat Empusada ragu-ragu. Ia ingin Witantra mati di tiang gantungan sebagai seorang pengkhianat yang tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, tidak di medan peperangan. Namun kalau kesempatan ini tidak dipergunakan, apakah akan datang kesempatan yang sama, dan apakah benar Witantra dianggap bersalah nanti oleh Akudu. Tiba-tiba Empusada mengeram. Ternyata kemarahannya telah menggelapkan perhitungannya. Witantra, apakah perlu akan dibunuhnya saat itu juga? Tetapi waktu yang sekejap itu ternyata telah menyelamatkan Witantra. Ketika Empusada sedang diragukan oleh perasaannya sendiri. Witantra sudah sempat memperbaiki keadaannya. Apalagi demikian Empusada mengambil sikap Mahendra dan Kebo Ijo datang bersama-sama dalam sebuah serangan berpasangan yang berbahaya. Sehingga Empusada terpaksa meloncat menghindar. Namun demikian kakinya menjejak tanah, demikian ia melenting sambil mengayunkan tongkatnya. Sekali lagi pelipis Witantra hampir disambar oleh tongkat itu. Sekali lagi Witantra meloncat surut beberapa langkah untuk menghindari tongkat itu. Namun Empusada pun kemudian menyerangnya seperti banjir bandang. Witantra menjadi kesulitan pula menghindari serangan-serangan itu. Serangan yang semakin cepat dan berbahaya. Tetapi kembali Mahendra dan Keboi mencoba mencoba memotong setiap serangan Empusada dengan serangan-serangan yang cukup berbahaya pula. Kedua anak muda itu bertempur seperti sepasang alap-palap di udara. Sedang Witantra itu pun kemudian memimpin kembali perlawanan atas Empusada sebagai seekor Raja Wali. Namun yang tidak dikehendaki oleh Witantra adalah mereka menjadi semakin dekat dengan perkemahannya ketika sekali lagi ia terdorong surut bersama Mahendra maka mereka ternyata telah meloncat ke dalam daerah cahaya perapian dari kawan-kawan mereka. Para prajurit Tumapel terkejut melihat perkelahian itu. Apalagi mereka melihat Witantra dan Mahendra berada dalam bahaya. Namun mereka segera melihat Keboijo melontarkan diri seperti tatip menyambar di langit menusuk langsung lambung Empusada. Meskipun serangan Keboijo itu dapat dilakan namun saat yang pendek itu telah memberi kesempatan kepada Witantra dan Mahendra untuk memperbaiki kedudukannya. Dalam pada itu terdengar Empusada tertawa kembali dengan lantangnya ia berkata hi para prajurit Tumapel yang perkasa. Inilah pemimpin yang sedang menangkap kelinci tua itu. Lihatlah apakah ia mampu melawan Empusada yang sudah tua ini. Tidak hanya seorang diri tetapi bertiga dengan kedua saudara seperguruannya. Semua mat melihat perkelahian itu. Semua hati menjadi berdebar-debar pula karenanya. Candidas pun kemudian dengan serta merta berdiri dengan penuh kekhawatiran ia melihat perkelahian yang kemudian berkobar kembali dengan sengitnya. Sidata masih berdiri terpaku di tempatnya. Sesaat ia dicengkam oleh keragu-raguan. Ingin ia meloncat membantui Tantra melawan Empusada, tetapi segera teringat olehnya, Candidas yang berdiri gemetar. Gadis itu harus mendapat pengawalan yang baik menurut pesan Witantra. Namun sekian lama ia menjadi semakin cemas melihat perkelahian yang berlangsung. Ia membiarkan beberapa orang prajurit mencoba membantu Witantra. Namun Witantra sendiri berkata, jangan mempersulit pekerjaan kami. Minggir, jangan dekati orang tua gelap ini. Empusada tertawa, katanya, mari, marilah beramai-ramai menangkap kelinci. Witantra menggeram, namun Empusada mendesaknya terus. Akhirnya Sidata tidak tahan lagi melihat pertempuran itu. Dengan lantang ia berkata kepada perwira yang seorang lagi, bahwa beberapa orang prajurit pilihan kemari. Pagarit suan putri dengan pedang dan tombak. Aku akan ikut serta dalam perkelahian itu. Perwira yang satu itu pun segera mengatur beberapa orang prajurit, berdiri rapat melingkari Candidus dengan senjata. Telanjang di tangannya. Mereka telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Beberapa orang prajurit yang lain dengan ragu-ragu berlari-lari kemari mencoba membantui Tantra menghadapi Empusada. Tetapi apa yang mereka lakukan hampir tak berarti sama sekali. Setelah Siddhartha melihat persiapan yang dapat dipercaya dalam pengawalan Candidus, barulah ia meloncat mendekati Empusada. Dengan garangnya segera ia menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu. Dengan tenaganya yang masih segar, Siddhartha berusaha untuk berjuang sekuat-kuat tenaganya. Wittantra yang juga melihat Kero Siddhartha memagari Candidus tidak menolak bantuan Siddhartha itu. Bagaimanapun juga ia harus mengakui betapa mereka bertiga mengalami banyak kesulitan untuk melawan Empusada. Dengan kehadiran Siddhartha, maka tekanan-tekanan Empusada pun menjadi berkurang. Meskipun Siddhartha bukan saudara seperguruan Wittantra, namun karena keterampilannya, segera ia berhasil menyesuaikan tempuran bersama itu. Meskipun beberapa orang prajurit yang mencoba membantu mereka melawan Empusada hampir tak berarti, namun ternyata mereka telah mempengaruhi gerak orang tua itu, sehingga dengan geramnya ia berkata, hmm, apakah cucurut-cucurut ini juga ingin melawan Empusada? Pergilah sebelum ada di antara kalian yang mati terinjak-injak kaki. Tetapi para prajurit itu tidak meninggalkan berputaran, mencari kesempatan. Namun kesempatan itu seakan-akan tidak pernah datang kepada mereka. Bahkan ada di antara mereka yang saling berbenturan dan saling berdesak-desakan. Apabila salah seorang dari mereka mencoba menghindari ayunan tongkat Empusada maka tanpa disengaja ia telah mendorong kawannya sehingga mereka berdua jatuh berguling-guling. Sekali Empusada melihat juga seluruh daerah perkemahan dilihatnya beberapa orang prajurit siap rapat mengelilingi Candidness hanya di bawah pimpinan seorang perwira. Sedang yang lain yang tidak ikut dalam perkelahian ini mencoba menjaga setiap sudut perkemahan itu. Tiba-tiba Empusada itu tersenyum. Perwira yang menjaga Candidness adalah perwira bawahan sidrata sehingga setinggi-tinggi ilmunya masih belum melampaui kuda sempana atau murid-muridnya yang lain. Karena itu Empusada itu menganggap bahwa waktunya telah cukup masak untuk memanggil kuda sempana dan kawan-kawannya untuk bertindak. Mereka akan datang dari jurusan yang berbeda. Beberapa orang murid dari murid-muridnya diantaranya murid-murid orang yang menamakan Bahureksa Kalielo dan murid-murid dari seorang saudara seperguruannya yang lain Sung Sang Murid-murid itu tidak perlu bertempur mati-matian untuk membinasakan prajurit-prajurit Tumapel itu. Mereka hanya berkewajiban untuk memancing perhatian para prajurit. Apabila mereka telah terlibat dalam satu pertempuran, maka adalah kewajiban kuda sempana, cundaka dan Sung Sang untuk mengambil Candides. Semuanya akan berjalan dengan lancar, berkata Empusada di dalam hatinya, perhitunganku tidak terlampau jauh dari keadaan kini. Tiga orang muridku telah cukup. Aku tidak perlu memanggil mereka yang bertempat tinggal terlampau jauh. Dan murid-muridku itu telah membawa murid-muridnya cukup banyak untuk keperluan ini. Empusada itu tersenyum. Kuda sempana akan mendapatkan Candides, sedang muridnya yang lain akan mendapatkan perhiasan gadis itu yang tidak ternilai harganya. Perhiasan yang dikenakan oleh seorang bakal permaisuri. Dalam pada itu terdengar empusada itu berteriak nyaring melontarkan aba-aba untuk segera melakukan rencana mereka. Beberapa orang terkejut mendengar teriakan itu, tetapi setiap orang segera menyadari bahwa bahaya yang lebih besar lagi segera akan menimpa rombongan itu. Perwira yang satu yang bertugas mengamankan Candides menangkap pula isyarat itu sebagai suatu perintah kepadanya untuk menyiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan karena itu, maka segera ia meloncat semakin dekat di samping tandu Candides sambil berbisik, Cuan Putri, jangan cemas. Namun Cuan Putri pun sebaiknya bersiap-siap di samping tandu. Mungkin Cuan Putri harus segera naik dan melakukan perjalanan yang tergesa-gesa di malam hari ini. Wajah Candides pun segera menjadi pucat. Peringatan itu baginya justru suatu berita, bahwa bahaya yang sebenarnya adalah cukup besar. Namun gadis itu tidak menjawab. Setapak ia beringsut mendekati tandunya, sedang para pengusung pun segera bersiap pula di sampingnya. Setiap saat para pengusung itu harus memanggul tandu Candides, mungkin dengan berlari-lari, bahkan mungkin mereka harus memegangi tandu dengan sebelah tangan, sedang tangan yang lain harus menggenggam senjata mereka. Apa yang mereka tunggu-tunggu itu pun segera datang. Dari dalam semak-semak di sekitar mereka, segera berloncatan beberapa orang dengan pedang di tangan. Mereka berteriak-teriak dengan riuhnya seperti kanak-kanak sedang mengejar tupai. Si data yang sedang bertempur bersama-sama dengan Witantra dan kedua saudara seperguruannya menjadi bimbang. Apakah ia harus meninggalkan perkelahian itu atau ia harus tetap berkelahi bersama dengan Witantra kedua-duanya baginya sama beratnya. Tetapi segera ia mengambil keputusan di dalam hatinya, aku akan melihat apa yang terjadi. Apabila prajurit Tumapel tidak berdaya menghadapi orang-orang itu, maka aku harus segera membantu mereka. Dalam pada itu, para pengawal segera berloncatan pula menyongsong penyerangnya. Beberapa orang benar-benar telah bersiap di sudut-sudut perkemahan, sedang yang lain masih tetap dalam lingkaran di sekitar Candidas bersama seorang perwiranya. Wajah Candidas menjadi bertambah pucat melihat orang-orang yang ganas dan kasar itu menyerang para pengawalnya sambil berteriak mengerikan. Dengan pedang yang terayun-ayun di atas kepalanya, mereka benar-benar telah menggemparkan hati para prajurit Tumapel. Untunglah bahwa sebagian dari para prajurit itu pun telah cukup berpengalaman, sehingga sesaat kemudian mereka telah menemukan keseimbangan mereka kembali. Dengan demikian maka mereka kemudian dapat bertempur dalam sikap yang wajar. Segera terjadi hirup pikuk di perkemahan itu. Hampir di segala sudut terjadi perkelahian-perkelahian yang ribut. Orang yang menyerang perkemahan itu benar bertempur menurut kehendak mereka sendiri. Dimanapun dan dalam sikap yang bagaimanapun juga. Tetapi ketika perkelahian telah berlangsung beberapa lama segera Wittantra melihat bahwa orang-orang itu sengaja memancing perkelahian menjauhi gadis bakal permaisuri aku Tumapel itu. Wittantra menjadi semakin cemas menghadapi gerombolan yang tampaknya benar-benar liar. Tetapi Wittantra menyadari bahwa sebenarnya orang-orang yang menyerang rombongannya bukanlah orang-orang yang terlampau liar, namun sengaja mereka membuat kesan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat sekehendak hati mereka tanpa ada orang lain yang dapat mencegahnya. Liar, kasar dan ganas. Ternyata bukan saja Wittantra yang menjadi cemas, tetapi juga Mahendra dan Siddhata, bahkan Keboijo yang hampir tidak menaruh perhatian apapun terhadap kendedes, bahkan kadang-kadang ia menghina di dalam hatinya, namun kali ini hatinya dicengkam oleh kecemasan juga. Cemas bahwa aku pasti akan menimpahkan kesalahan kepada Wittantra, dan cemas bahwa nilainya sebagai seorang laki-laki dan prajurit, apalagi dalam satu rombongan, benar-benar dibinasakan oleh sebuah gerombolan dari orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan dan nama. Perwira yang masih tetap berdiri di samping kendedes menyadari pula atas apa yang sedang terjadi. Karena itu, ia sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Di tangan kanannya tergenggam sebuah pedang yang mengkilap, sedang di tangan kirinya sebuah pisau belati panjang. Sesuatu pasangan senjata yang selama ini diandalkannya di medan-medan perang. Beberapa orang yang berdiri memagari kendedes pun diperintahkannya untuk tetap berada di tempatnya. Selama keadaan mereka yang bertempur tidak terlampau jelek, maka setiap orang yang berjaga-jaga di sekitar kendedes masih harus tetap di tempatnya. Dalam pada itu pertempuran di sekitar tempat itu semakin lama menjadi semakin ribut. Orang-orang empusada bertempur tanpa mengingat nilai-nilai yang biasanya menjadi pegangan bagi setiap orang yang merasa dirinya cukup jantan. Mereka bertempur sambil berlari-lari, berteriak-teriak dan kadang-kadang mempergunakan senjata-senjata yang kotor. Batu dan pasir. Witantra mengumpat di dalam hatinya. Tetapi ia sama sekali tidak dapat melepaskan empusada. Orang itu bertempur semakin lama justru menjadi semakin dasyat, meskipun kini ia harus berhadapan melawan empat orang terbaik dari rombongan pengawal Candides. Bahkan orang tua itu masih sempat tertawa dan berkata, nah, apakah yang dapat kalian lakukan untuk melawan orang-orangku? Orang-orang seliar serigala, bentak witantra, mereka tidak menghormati sama sekali nilai-nilai perseorangan. Apa pedulimu, sahut empusada, tetapi sadarilah, bahwa apabila kau tidak memerintahkan menghentikan perlawanan, maka semua orang-orangmu akan tertumpas habis. Persetan teriak witantra. Empusada itu pun masih saja tertawa. Tiba-tiba sekali lagi ia berteriak, jangan terlampau lama bersembunyi. Nah, kini sudah. Waktunya bagi kalian untuk memetik bunga itu. Di sampingnya hanya ada seorang yang perlu kalian perhatikan, yang lain adalah semudah mematahkan ranting-ranting kering. Kata-kata empusada itu terdengar benar-benar seperti petir menyambar di atas kepala witantra, mahendra, keboijo, sidata dan para prajurit tumapel yang lain. Dengan demikian, segera mereka menyadari bahwa lawan mereka segera akan bertambah. Dan yang akan datang pasti bukan sekedar gerombolan liar yang hanya mampu berlari-lari dan berteriak-teriak, tetapi pasti orang-orang terpilih dari antara orang-orang empusada itu. Perwira yang berdiri di samping Candides pun menyadarinya, sehingga karena itu segera pula keluar perintahnya, hadapi setiap kemungkinan tanpa ada kesempatan meninggalkan tempat ini bagi kalian dan kami semuanya. Perintah itu tegas dan jelas bagi setiap prajurit tumapel. Perintah itu sama bunyinya dengan bertempur sampai mati. Setiap prajurit tumapel mengatupkan mulutnya rapat-rapat, namun gigi mereka bergemeretak. Mereka menyadari sepenuhnya apa yang harus mereka lakukan demi tugas mereka. Candides bagi mereka hampir sama nilainya dengan aku sendiri, sebab gadis itu kini dalam sikap kebesaran seorang permaisuri. Orang-orang empusada yang lain yang mendengar perintah itu segera bersorak semakin riuh. Mereka berteriak-teriak seperti serigala kelaparan. Namun dalam pada itu, serangan-serangan mereka pun meningkat semakin garang pula. Dari dalam semak-semak segera muncul beberapa orang berloncatan menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu. Seperti orang-orang yang terdahulu, segera mereka pun berteriak-teriak dan memutar senjata-senjata mereka. Namun belum seorang pun dari mereka yang menyerang para prajurit tumapel yang berdiri melingkari Candides, Witantra dan para prajurit tumapel yang melihat datangnya orang-orang baru itu menjadi haran. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih. Gerak, tandang serta kera mereka bertempur tak ubahnya dengan kera-kera yang dipergunakan oleh kawan-kawan mereka sebelumnya. Namun karena itu, maka Witantra dan para prajurit yang lain itu masih harus menunggu bahwa akan datang saatnya lawan-lawan yang lebih berat akan berdatangan. Tetapi pertempuran itu sudah berjalan beberapa saat. Sedang keadaan Medan masih belum berubah. Empu Sadam masih harus menghadapi keempat lawannya yang tidak dapat dianggap seperti sedang bermain kucing-kucingan, sedang orang-orang lain masih bertempur dengan riuhnya. Namun prajurit yang bertugas khusus di sekitar Candides beserta pimpinannya, sama sekali belum tersentuh oleh lawan. Mereka masih tetap berdiri kaku tegang. Bahkan mereka hampir tidak tahan lagi menunggu terlampau lama, siapakah yang harus menjadi lawan-lawan mereka. Dalam kegelisahan Witantra sempat memperhatikan sikap empusada yang gelisah pula. Sekali-sekali orang tua itu memerlukan waktu untuk menjauhi lawannya, dan menebarkan matanya berkeliling. Kesimpulan Witantra adalah, empusada masih menunggu orang-orangnya yang lain. Sebenarnya lah bahwa empusada menjadi gelisah. Seharusnya orang-orangnya yang terpenting dalam rencana ini, sudah mulai berbuat sesuatu. Mungkin mereka segera akan berhasil. Tetapi orang yang ditunggunya itu sama sekali belum menampakkan dirinya. Apakah perubahan kecil ini telah mempengaruhi mereka? Pertanyaan itu menyentuh dinding hati empusada. Tetapi kemudian dijawabnya sendiri, perubahan itu tidak terlalu sulit. Orang-orang lain, bahkan orang-orang yang lebih bodoh dari mereka, dapat mengerti keadaan yang tidak tepat. Mengerti keadaan yang tidak tepat seperti rencana semula ini, dan mereka dapat segera menyesuaikan dirinya pula. Orang-orang ini dapat mengerti bahwa aku tidak jadi membawa Witantra dan orang-orang penting lainnya meninggalkan perkemahan, justru aku membawa mereka masuk ke dalamnya namun mengikat mereka dalam suatu pertempuran. Mustahil, mustahil kalau perubahan kecil ini menjadikan mereka kebingungan. beruang- beruang- beruang-